Bunga di kaki Gunung Kawi Jilid 18 Mahisa Agni menundukkan wajahnya Terasa dadanya berdesir Ia lebih senang mendengar bahwa Candides itu mengumpat-umpat dan mengutuknya Ia akan menghadapi dengan dada tengadah seandainya Candides itu mengirimkan beberapa orang untuk menangkap dan menghukumnya Tetapi Candides itu menangis Mahendra melihat wajah Mahisa Agni tertunduk Sekilas ia memandang wajah sidata yang tegang Di dalam hati perwira itu berkata, anak muda yang keras hati Tetapi hatinya adalah hati malam Hatinya muda sekali menjadi luluh karena haru, bukan karena cemas dan takut Tetapi kini Mahendra lah yang menjadi cemas Ia telah mengatakan sikap Candides yang belum pasti benar terjadi Kalau kemudian kedatangan Mahisa Agni disambut dengan wajah yang merah tegang Karena marah, kalau kedatangan Mahisa Agni kemudian disambut oleh sikap yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dikatakan Maka Mahisa Agni pasti akan merasa ditipunya Mahendra menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia harus dapat mengajak Mahisa Agni ke Panawijen Kini sejenak mereka saling berdiam diri Mahisa Agni sekali-sekali terdengar menarik nafas dalam-dalam Mahendra masih saja menghadapi sisa-sisa makanannya dan sekali-sekali tangannya masih menyentuh sambal kacang Tetapi debar di hatinya terasa menjadi semakin cepat Dalam pada itu sidata merenungi perapian tidak jauh daripadanya Apinya menjilat-jilat seperti sedang menari-nari Di kejauhan dilihatnya beberapa anak muda terbaring di atas salah serumputan kering Dingin padang mulai merayap tubuhnya Mahisa Agni yang tertunduk itu masih juga tertunduk Kalau benar kata Mahendra Maka anak itu akan mengalami siksaan batin meskipun ia akan menjadi seorang permaisuri Dalam pada itu tiba-tiba diingatnya kata-kata ibunya Kata-kata emban pemomong Ken Dedes yang sudah semakin tua Sebenarnya hatinya sedang dibakar oleh sebuah perasaan yang mementingkan dirinya sendiri Bukan sekedar perasaannya tersinggung karena keputusan Ken Dedes di luar persetujuannya Tetapi jauh lebih dalam daripada itu Sekali lagi Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Seolah-olah udara padang rumput itu menjadi sedemikian tipisnya Mahendra memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada Mahisa Agni dengan seksama Tetapi ia masih belum mendapat kesimpulan apakah Mahisa Agni akan bersedia datang memenuhi undangan adiknya Sejenak mereka masih berdiam diri Siddhartha berusaha untuk menahan diri dan memberi kesempatan kepada Mahendra untuk membujuk Mahisa Agni Dalam pada itu Mahendra pun kemudian berkata Bagaimana Agni? Apakah kau besok pagi-pagi benar bersedia datang ke Panawijen? Mahendra menjadi kecewa ketika Mahisa Agni menggeleng Tidak Mahendra Aku tidak sempat meninggalkan pekerjaan ini Aku harus selalu berada di antara kawan-kawanku yang sedang membangun bendungan ini Tanpa dikehendakinya sendiri Mahendra menggeleng-gelengkan kepalanya Ia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan untuk melunakan hati Mahisa Agni Namun dalam pada itu terdengar Siddhartha berkata Sebaiknya kau datang adik Mahisa Agni Mahisa Agni memandangi wajah perwira itu Wajahnya tenang dan dalam Perwira itu adalah seorang perwira yang bermata cekung Bibirnya banyak membayangkan senyum Tetapi wajah itu berkesan sebuah tekanan yang pernah mebebani hidupnya Tetapi Mahisa Agni tidak ingin menilai perwira itu Dan perwira itu pun tidak ingin bercerita tentang dirinya Tentang penderitaan hidup yang pernah dialaminya Sehingga meskipun ia masih muda Tetapi perasaannya telah cukup mengendap Bahkan Mahisa Agni menjadi bertanya-tanya di dalam hati Apakah perwira ini yang sebenarnya bertugas untuk menangkapnya? Mahendra pun menjadi berdebar-debar pula Ia tidak mengharapkan bahwa karena kejengkelan, kekecewaan dan ketidaksabaran Siddhartha Maka perwira itu akan dapat menimbulkan salah paham Tetapi Siddhartha itu berkata sekali lagi Chuan Putri sangat mengharap kedatanganmu Dada Mahisa Agni berdesir Sebutan untuk Candidates itu benar-benar telah menggelitik telinganya Tetapi ia tidak segera menjawab Keragu-raguan dan kebimbangan yang sangat telah mengganggu perasaannya Ada keinginannya untuk memenuhi permintaan Candidates oleh dorongan berbagai perasaan Ingatan tentang ibunya, tentang pergaulan masa kanak-kanaknya Dan tentang berbagai macam kenangan masa silam Tetapi apabila tiba-tiba ia terantuk pada dirinya sendiri Hatinya meronta, persetan dengan anak itu Maaf kakang Siddhartha, sahut Mahisa Agni, aku tidak dapat datang Siddhartha mengangguk-anggukan kepalanya Mahendra memandanginya dengan cemas Sudah tentu ia tidak dapat melarang Siddhartha mengucapkan perasaannya Dengan demikian ia akan menyinggung perasaan perwira Tetapi yang diucapkan oleh Siddhartha kemudian adalah Sayang sekali Kemudian kepada Mahendra Siddhartha itu berkata Adi Mahendra, kalau Adi Mahisa Agni tidak bersedia menemui adiknya Cuan Putri Kendedes, maka adalah salah kami semua para pengawal Sekarang Mahendra lah yang tidak tahu maksud Siddhartha mengucapkan kata-kata itu Mereka memang tidak mengadakan persetujuan apa yang harus mereka katakan Sehingga mereka telah membuat kera masing-masing untuk memancing kesediaan Mahisa Agni Tetapi Mahendra menyadari Agaknya Siddhartha pun sedang mencoba melunakan hati Mahisa Agni Dengan ragu-ragu Mahendra menjawab Ya kakang, kitalah yang bersalah Mahendra sama sekali tidak mengerti Kesalahan apa yang telah dilakukannya Namun ia merasa wajib untuk mengiakan Supaya Kero Siddhartha tidak terganggu Tetapi Siddhartha benar-benar menjadi kecewa Ia ingin Mahendra bertanya Kenapa kesalahan itu diletakkan kepadanya dan kawan-kawannya Supaya ia mendapat jalan untuk menjelaskan Sebuah persoalan yang telah dikarangnya Karena itu dengan menggigip bibirnya Siddhartha menarik nafas dalam-dalam Melihat wajah Siddhartha yang berkerut-kerut Mahendra menjadi haran Kemudian timbulah kekhawatirannya Bahwa ia telah membuat tanggapan yang salah Tetapi tidak dengan sengaja Mahisa Agni itu bertanya Kenapa kalian yang bersalah? Sekali lagi Siddhartha menarik nafas dalam-dalam Katanya, semula Tuan Putri telah menyangka Bahwa adi Mahisa Agni berada di padang ini Tuan Putri telah memerintahkan kepada kami Untuk langsung datang kemari Karena betapa rindunya Tuan Putri Kepada satu-satunya kadang yang masih ada Tetapi kamilah yang menasihatkannya Supaya Tuan Putri datang lebih dahulu ke Panawijen Mungkin adi masih berada di padepokan Dan kemungkinan yang lain adalah Tuan Putri akan tidak tahan panas matahari yang terik Tetapi ketika kami sampai di padepokan adi Ternyata padepokan itu kosong Yang ada hanyalah para cantrik dan endang Betapa kecewa hati Tuan Putri Yang dilakukan pertama-tama adalah menangis Memanggil kami dan betapa Tuan Putri Marah kepada kami Sebelum kami sempat duduk Aku dan adi Mahendra harus berangkat lagi Menebus kesalahan kami Tetapi kalau adi Mahisa Agni tidak bersedia datang Makan apabila kesalahan ini didengar oleh aku Tunggul Ametung Maka kedudukan kami akan terancam Lebih daripada itu Tuan Putri akan menjadi sangat bersedih Adalah pasti Tuan Putri akan menjadi berangkat kemari Betapapun alam menghalang-halanginya Dengan trik matahari Kaos dan mungkin gengguan-gengguan yang lain Kata-kata itu serasa menusuk-nusuk Ulu hati Mahisa Agni Kalimat demi kalimat Menghunjam ke dalam dadanya Seperti pisau yang sejari demi sejari Menembus semakin dalam Tiba-tiba dalam kepedihan itu Mahisa Agni memotong dengan kasarnya Cukup Cukup Siddhartha terdiam mendengar Mahisa Agni tiba-tiba membentak-bentak Tetapi perwira itu tidak menunjukkan sikap apapun Ia masih tetap duduk dengan tenangnya Sambil memandangi nyala api yang sedang menjilat udara Dalam pada itu Mahendra lah yang menjadi semakin cemas Tetapi ia menjadi agak tenang ketika ia melihat Siddhartha tetap dalam sikapnya Siddhartha yang meskipun umurnya tidak terlampau jauh terpaut dari umur Mahendra dan Mahisa Agni Namun karena pengalaman hidupnya yang luas Segera dapat merasakan bahwa di dalam hati Mahisa Agni kini terjadi suatu pergolakan Ia mengharap mudah-mudahan pergolakan di dalam dada Mahisa Agni itu akan mendorong Agni untuk dapat memenuhi maksud kedatangan mereka Kembali suasana menjadi kian sepi Beberapa anak-anak muda Panawijen telah tertidur nyenyak Namun beberapa yang lain mendengar lamat-lamat Mahisa Agni memotong kata-kata tamunya dengan keras Terasa dada mereka berdesir Tetapi mereka tidak melihat sikap-sikap yang menegangkan hati Karena itu, maka kembali mereka menikmati masa-masa istirahat mereka Siddhartha kini membiarkan Mahisa Agni berbicara dengan diri sendiri Dilihatnya anak muda itu menundukkan kepalanya Namun sekali-sekali tangannya tampak memegangi keningnya yang menjadi berat dan pening Tiba-tiba kesepian suasana itu dipecahkan oleh kata-kata Agni Kau membingungkan aku, kakang Siddhartha Siddhartha berpura-pura terkejut Dengan serta merta ia bertanya, kenapa? Kembali Mahisa Agni terdiam Kembali wajahnya menunduk dan terdengar sekali-sekali ia berdesah Namun kembali dengan tiba-tiba Mahisa Agni berkata sambil meremas tangannya Tidak, aku tidak akan pergi Biar anak itu marah, mengumpat-umpat atau mengutukku sekali Aku tidak ada sangkut-paut lagi dengan Candides Hidupku lebih penting bagi rakyat Panawijen daripada untuknya Seandainya ia akan datang kemari biarlah ia datang Biarlah ia dibakar terik matahari, biar ia kalap ditelan hantu sekalipun Siddhartha menggelengkan kepalanya Katanya, tidak Adi Tuan Putri tidak akan mengumpat-umpat, memaki atau mengutuk seandainya Adi Mahisa Agni tidak mau datang ke Panawijen Tetapi Tuan Putri itu pasti hanya akan dapat menangis dan merasa dirinya tidak berharga di mati saudara tuannya Ia tidak akan memerintahkan menangkap Tuan, tetapi ia akan meratap dan merasa dirinya dikejar-kejar oleh dosa karena telah melukai hati kakaknya Oh, terdengar Mahisa Agni berdesah Kini kedua tangannya memegang kepalanya rat-rat seperti ia takut kepala itu akan terlepas dari leharnya Kembali Siddhartha membiarkan Mahisa Agni bertengkar dengan perasaan sendiri Ia dihadapkan pada dua kemungkinan yang saling bertentangan Dalam keraguan itu kembali terdengar suara ibunya terniang di telinganya Suara yang seakan-akan telah mendorong Untuk pergi ke Tumapel beberapa hari yang lampau Kini ia dihadapkan lagi pada keadaan yang serupa Ragu-ragu Malam yang kelam menjadi semakin kelam Di kejauhan terdengar burung malam melakukan lagu yang sayu Tiba-tiba dalam keheningan itu Mahisa Agni berkata lemah Baiklah aku besok akan pergi bersama kalian Mahendra terkejut mendengar kesediaan yang terasa terlampau tiba-tiba itu Sehingga ia bergeser maju sambil mengulangi kata-kata Agni Kau bersedia Mahisa Agni mengangguk Sidata tersenyum Katanya cuan putri akan sangat bergembira karena kesediaan adi Mahisa Agni Mahisa Agni tidak menyahut Tetapi kembali wajahnya terhunjam ke tanah Sedang Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya Meskipun ia merasa bersyukur karena kesediaan Mahisa Agni itu Tetapi ia menjadi iblah pula Bahkan ia kini menjadi cemas Mereka berdua, Mahendra dan Sidata ternyata telah mempergunakan kelemahan hati Mahisa Agni Untuk memaksanya pergi ke Panawijen Tetapi apabila kedatangan besok disambut oleh adiknya dengan sikap yang bertentangan dengan yang dikatakannya Maka dapat dibayangkan betapa terpecah belah hati anak muda itu Tetapi Mahendra tidak dapat berbuat lain Seperti juga Sidata tidak mempunyai care lain untuk memaksa Agni datang ke Panawijen Meskipun seperti Mahendra, Sidata pun menjadi cemas Dalam pada itu terdengar Mahisa Agni berkata Kalian telah menyulitkan perasaanku Tetapi biarlah aku sekali ini menuruti kehendak Candides Mungkin pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir Mungkin ia akan memberikan pesan atau mungkin ia akan memaki-maki aku Mudah-mudahan perasaanku sendiri tidak menjadi tersiksa karenanya setelah aku melihat anak itu Anak yang tidak tahu diri Sidata dan Mahendra tidak menyaut Terbayang di dalam kepalanya, betapa hati Mahisa Agni telah benar-benar terluka Luka karena tersinggung perasaan Namun dugaan itu kurang tepat seperti apa yang sesungguhnya terjadi Tak seorang pun selain ibu Mahisa Agni sendiri yang tahu Apakah yang sebenarnya bergolak di dalam dada Mahisa Agni Malam yang menjadi semakin malam telah menelan perkemahan itu Hampir semua orang telah terhidur Mahisa Agni pun kemudian mempersilahkan kedua tamunya beristirahat di atas sehelai tikar pandan Ketika kemudian ia kembali ke tengah-tengah perkemahan itu dilihatnya Kibuyut Panawijen pun telah terhidur Tetapi ia melihat pamannya duduk memeluk lututnya Masih seperti ketika ditinggalkannya seolah-olah orang itu sama sekali tidak bergerak Siapakah mereka Agni bertanya gurunya Mereka adalah orang-orang kandidas yang datang untuk memanggil aku ke Panawijen besok Sahut Mahisa Agni Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya Ia pernah mendengar persoalan antara Agni dan anak gurunya itu Namun belum seluruhnya Empu Gandring belum mengetahui sedalam-dalamnya persoalan yang seolah-olah selalu menghantui perasaan kemenakannya itu Karena itu maka dengan hati-hati ia bertanya Apakah kau besok akan pergi juga ke Panawijen? Mahisa Agni menganggukkan kepalanya Jawabnya lirih Ya, Paman Aku telah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan datang memenuhi panggilan itu Apakah Paman tidak setuju? Kenapa aku tidak setuju, Agni? Aku mengharap segala sesuatu menjadi baik Kalau kau tidak bertemu dengan adikmu, maka kau tidak akan mendengar keterangan yang langsung diucapkan Mungkin dengan demikian kalau telah salah paham, akan segera dapat diakhiri Yang tidak dapat kau mengerti dapat langsung kau tanyakan kepadanya Yang tidakkah setuju kau langsung dapat menyampaikannya Hanya persoalan menjadi baik dengan pembicaraan yang baik Tetapi kalau salah paham itu kau simpan Saja di hatimu, maka untuk seterusnya tidak akan ditemukan pengertian di antara kalian Mahisa Agni menganggukkan kepalanya Desisnya, mudah-mudahan, Paman Sebenarnya aku sudah jemuh mengurus soal Candidas yang akan kawin dengan Tunggul Ametung Ketika mereka mulai dengan persoalan itu, mereka sama sekali tidak membawa aku dalam pembicaraan Tetapi kemudian persoalan itu selalu mengganggu aku kemana aku pergi Karena itu, sahupamannya, segerakah selesaikan soal itu? Apakah keberatannya? Untuk seterusnya kau tidak akan terganggu lagi Mahisa Agni terdiam Namun nebar jantungnya menjadi semakin cepat Beristirahatlah Agni, desis pamannya kemudian Mahisa Agni mengangguk sambil menjawab Ya, Paman Perlahan-lahan anak muda itu bangkit dan berjalan ke sebuah gubuk dengan atap anyaman daun kelapa Perlahan-lahan pula ia membaringkan dirinya pada sehelai tekar Namun untuk seterusnya Mahisa Agni tidak segera dapat memejamkan matanya Bahkan seolah-olah semua peristiwa yang pernah dialami Kembali membelit angan-angannya Seruling, amben bambu, teritisan Kemudian tangis Candides, dan ibunya yang mencoba menghibur gadis itu Kemudian betapa dadanya serasa pecah Ketika ia mendengar Candides menyebut nama Wiraprana Mahisa Agni memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Ia mencoba mengusir kenangan yang pahit itu Tetapi kenangan itu selalu datang mengganggunya Betapa tubuhnya sehari-harian diperas oleh kerja membuat bendungan Namun Mahisa Agni sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun Ia terkejut ketika tanpa disengaja Ia memandang langit di timur telah dilapisi oleh warna semigurat merah Bahkan sejenak kemudian beberapa orang kawannya telah bangun Dan satu dua di antaranya telah pergi ke sungai untuk mengambil air Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Ketika kemudian ia bangkit dan pergi ke tempat Sidata dan Mahendra beristirahat Ternyata mereka pun telah bangun pula Pagi itu, Mahisa Agni terpaksa meninggalkan kawan-kawan mereka Meskipun hatinya masih saja dikejar oleh keraguan-keraguan Namun ia tidak membatalkan niatnya untuk pergi ke Panawijen Setelah minta diri kepada Kibuyut dan Pamania Empu Gandring beserta kawannya Maka Mahisa Agni pun kemudian pergi ke Panawijen bersama dengan Sidata dan Mahendra Di sepanjang jalan, Mahendra menceritakannya serba sedikit apa yang dilihat dan dialaminya di perjalanan Diceritakannya pula bahwa Empu Sada telah mencoba membantu muridnya merampas Candides Untunglah bahwa gurunya, Panji Bojong Santi, dalam saat yang tepat telah menolong mereka Seandainya guru tidak ada, maka Empu Sada pun tidak akan berhasil membawa tuan putri Berkata Mahendra Mahisa Agni yang mendengarkan cerita itu dengan getar di dadanya, menarik nafas dalam-dalam Betapa bencinya kepada kuda sempana yang masih saja ingin mendapatkan gadis itu tanpa menghiraukan keadaan dan kenyataan Tetapi Mahisa Agni tertarik pada cerita terakhir Mahendra, sehingga ia bertanya Kenapa Empu Sada tidak juga akan berhasil apabila Panji Bojong Santi tidak menolong kalian Ada orang lain yang telah siap menolong pula, Mahisa Agni mengerutkan keningnya Siapa ia bertanya? Empu Purwa Hi, Mahisa Agni terkejut, tetapi kemudian katanya, apakah kau sedang bergurau? Mahendra menggeleng, tidak Aku tidak sedang bergurau Empu Purwa benar-benar hadir menurut guruku Mahisa Agni memandang wajah Mahendra dengan tajamnya Namun kemudian kembali wajahnya merenungi padang yang luas terbentang di hadapannya Kembali angan-angannya melambung pada masa-masa yang silam dan pada masa-masa yang tak pernah dialaminya Terasa suatu dunia yang aneh melingkar-lingkar di dalam benaknya Dunia kenyataan yang tak dapat diingkarinya, bercampur baur dengan dunia angan-angannya yang berbenturan dengan segala macam kekecewaan dan penyesalan Tetapi Mahisa Agni tidak menumpahkannya kepada siapapun Dunia itu tetap menjadi rahasia bagi dirinya sendiri Sementara itu di Panawijen, Candides menunggu Mahendra dan Siddhartha dengan gelisah Menurut perhitungan Witantra, lewat tengah hari secepat-cepatnya Mahendra baru akan datang Dengan atau tidak dengan Mahisa Agni Namun Candides yang hampir tidak sabar menunggu itu pun telah memerintahkan kepada Witantra untuk mengatur para prajuritnya Supaya Mahisa Agni melihat bahwa yang hadir di Panawijen kini adalah seorang bakal permaisuri Seorang yang mempunyai kesempatan dan kemungkinan yang gemilang di hari depan Hampir semalam penuh Candides mereka-reka, bagaimana ia harus bersikap nanti apabila Mahisa Agni datang Kadang-kadang kekecewaannya kepada kakak angkatnya itu sedemikian menyembul dari permukaan pertimbangannya Sehingga kadang-kadang timbulah keinginannya untuk memperlihatkan kebesarannya Namun kadang-kadang timbul pula perasaannya yang lain Perasaan seorang gadis yang memerlukan perlindungan dari saudara laki-lakinya Tetapi bagaimanapun juga, ia harus menunjukkan kepada Mahisa Agni bahwa ia bukan seorang gadis kecil lagi Bukan seorang gadis yang dapat merengek seperti pada saat-saat ia masih tinggali Pada pokan ini Bukan lagi Candides yang hanya pantas melayani Mahisa Agni makan di dapur, menuangkan sayur dan menyediakan kendi untuk minum Bukan lagi anak-anak yang berlari-lari mencari Mahisa Agni Apabila dilihatnya sesuatu yang mencemaskan hatinya Berteriak-teriak hanya karena seekor kambing yang lepas dari ikatannya masuk dan mengucak dedaunan dalam pertamanannya Tidak, katanya di dalam hati, aku sudah dewasa Kakang Mahisa Agni pun harus bersikap dewasa dalam persoalanku Aku harus dapat menunjukkan kepadanya, bahwa dalam keadaan ini aku mempunyai pertimbangan yang benar Bukan sekedar karena berputus asa Kebesaranku akan melimpah kepada kakang Mahisa Agni dan seluruh padukuhan Panawijen Candides itu pun kemudian hatinya menjadi tetap Ia akan menyambut Mahisa Agni dalam sikap kedewasaan Berbicara dengan sikap yang dewasa Karena itu, ketika kemudian matahari mencapai puncak langit, maka Candides pun telah bersedia duduk di pendapat padepokannya Ia telah memerintahkan kepada Witantra untuk menjaga regol halamannya dan beberapa petugas lain di sudut-sudut pendapat Witantra sendiri duduk bersilah di pendapat itu bersama-sama keboijo Namun betapa keboijo mengumpat-umpat di dalam hatinya Katanya, gadis Panawijen ini terlalu banyak bertingkah Apapula perlunya tata kera resmi yang tidak dilakukan di istana ini? Bukankah ia belum seorang permaisuri? Hem, apalagi nanti, apabila Candides itu telah resmi menjadi seorang permaisuri Kami setiap hari masih harus mencium telapak kakinya Tetapi ketika ia melihat kakak seperguruannya duduk tepukur dengan hidmatnya Maka ia pun menundukan kepalanya Candides sendiri duduk di tengah-tengah pendapat Di depan pintu masuk ke ruang dalam Di atas sehelai tikar yang putih Di belakangnya duduk beberapa endang yang berumur sebayanya Para endang itu sendiri tidak tahu kenapa ia harus Duduk pula di belakang Candides Tetapi ketika mereka melihat para prajurit yang dengan sikapnya yang garang berada di sekitar halaman dan di sekeliling pendapat Bahkan panji-panji dan umbul-umbul pun dipasang pula Mereka sama sekali tidak berani menanyakannya Terasa pula bahwa Candides kini bukan lagi Candides yang dahulu Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Candides adalah seorang gadis yang bakal menjadi permaisuri Akuahutunggul Ametung Meskipun mereka tidak dapat mengerti hubungan peristiwa yang telah terjadi atas Candides itu Namun mereka kini melihat suatu kenyataan bahwa Candides mendapat kesempatan yang tidak pernah diimpikan Kalau semula mereka meratap dan menangisi gadis yang dilarikan oleh kuda sempana Namun kini mereka melihat kebesaran gadis itu Dan mereka pun menjadi ikut bangga pula karenanya Candides yang duduk di tengah-tengah pendapat itu merasa Betapa ia sudah terlampau lama menunggu Namun Mahendra masih belum juga datang Dengan gelisahnya ia berkali-kali mengingsar tubuhnya Sekali ke sisi kemudian kembali ke tempat semula Pandangan matanya seolah-olah tersangkut di regol halaman Dari sana nanti Mahendra akan datang bersama Sidata dan Mahisa Agni Bagaimana kalau kakang Mahisa Agni tidak mau datang desahnya di dalam hati Kekecewaan Candides menjadi semakin bertambah-tambah Mahisa Agni benar-benar seorang yang tinggi hati Seorang yang tidak mau melihat kepentingan orang lain Seorang yang hanya dapat berpikir menurut kepentingan dan keinginan diri sendiri Seorang yang diperbudak oleh ledakan-ledakan perasaan tanpa disertai dengan alar dan pikiran Semua peristiwa selalu ditanggapinya dengan hati yang gelap Alangkah menjemukan, geramnya di dalam hatinya Kakang Mahisa Agni benar-benar menjemukan Sekali-sekali ia harus mendapat pelajaran bahwa sikapnya sama sekali bukan sikap yang baik Bukan sikap yang dapat dibanggakan Baik bagi dirinya sendiri Maupun oleh keluarga di sekitarnya Aku kira, ayah tidak pernah mengajarinya demikian Kemudian perasaannya pun meledak-ledak pula Katanya di dalam hatinya, ia harus datang Ia harus datang Ia harus bersedia pergi ke Tumapel Menemui Aku Tunggul Ametung Biarlah seandainya ia tidak mau merestui perkawinanku Tetapi ia harus belajar menghormati orang lain Menghormati mereka yang seharusnya mendapat kehormatan yang sepantasnya Apabila ia datang, ia harus melihat kebesaran Aku Tumapel Maksud baik yang terkandung di dalamnya dan kewajibannya sebagai seorang saudara tua terhadap adiknya Dengan demikian sikap Candides pun menjadi semakin garang Dipaksanya dirinya untuk dapat menunjukkan kebesaran yang diwakilinya dari istana Tumapel Ia ingin membuat Mahisa Agni tunduk karena wibawa kebesaran Aku Tunggul Ametung Baru kemudian, anak muda itu akan mudah menerima keterangannya setelah ia dicengkam oleh kewibawaan itu Tetapi Mahisa Agni tidak juga segera datang Dalam pada itu, Mahendra, Sidata dan Mahisa Agni masih berada di perjalanan Perjalanan yang seolah-olah menyusur sepanjang tepi neraka Betapa panasnya udara dan betapa panasnya terik matahari Berkali-kali mereka terpaksa berhenti Mengambil air ke sungai dan membiarkan kuda-kuda mereka minum dan sekedar beristirahat Sejenak kemudian barulah mereka berjalan kembali Alangkah beratnya pekerjaanmu, Agni, Gumam Mahendra Membuat bendungan di bawah terik matahari yang seakan-akan membakar punggung Mahisa Agni menganggukan kepalanya Pekerjaannya memang pekerjaan yang cukup berat Apalagi bagi penduduk Panawijen yang selama ini seolah-olah dimanjakan oleh keadaan alam di sekelilingnya Rakyat Panawijen merasa bahwa apapun yang diletakkan di tanah Pasti akan tumbuh dan memberikan hasil bagi mereka Makanan mereka seolah-olah begitu saja meloncat dari dalam bumi tanpa banyak kesulitan Air yang melimpah dan jenis tanah yang subur Tetapi kini mereka harus bekerja keras Tidak ada pilihan lain daripada bekerja keras Kerja yang mula-mula terasa betapa beratnya Namun kemudian meresap ke dalam setiap diri rakyat Panawijen Bahwa adalah menjadi kewajiban mereka untuk mengerjakan pekerjaan itu apabila mereka tidak ingin menjadi kelaparan Apabila mereka tidak ingin dikutuk oleh anak cucu mereka karena mereka telah menyianyakan saat-saat hidup mereka yang berharga Karena itu apabila bendungan itu kemudian dapat berwujud Maka bendungan itu akan menjadi kebanggaan rakyat Panawijen pada masanya Akan menjadi kenangan bagi anak cucu bahwa pada masanya rakyat Panawijen telah bekerja keras membuat peninggalan yang berharga bagi mereka Adalah suatu kebanggaan bagimu Agni Bahwa kau mampu menggerakkan seluruh isi padukuhan Panawijen untuk melakukan pekerjaan yang pasti akan sangat bermanfaat itu Berkaca Mahendra pula Kerja itu didorong oleh suatu kesadaran bahwa kami bersama-sama memerlukannya Mahendra Akan berbeda apabila pekerjaan itu hanya akan bermanfaat bagiku saja Apabila aku dapat menggerakkan seluruh rakyat Panawijen untuk kepentinganku sendiri Barulah aku merasa bangga Aku akan merasa bahwa aku mempunyai pengaruh yang kuat atas mereka Kecuali apabila aku menipu mereka Menipu rakyat Seolah-olah aku membawa mereka dalam satu kerja yang besar untuk kepentingan bersama Tetapi sebenarnya kerja itu hanya untuk kepentinganku atau beberapa orang yang dekat dengan aku Untunglah bahwa yang kini terjadi tidak demikian Tidak kedua-duanya Tidak untuk aku sendiri karena kekuasaan atau pengaruhku atas mereka Juga bukan suatu penipuan atas rakyat itu Mudah-mudahan aku dan para pamong padukuhan Panawijen serta Ki Buyuk akan selalu mendapat tuntunan dari Yang Maha Agung Bahwa kerja ini adalah kerja kita untuk kita Bendungan itu kami bangun untuk kepentingan kami Bukan kami yang dikorbankan untuk bendungan itu Mahendra mengangguk-anggukan kepalanya Di sampingnya sidakta mendengar kata-kata Mahisa Aguni itu dengan seksama Sama sekali tak disangkanya bahwa di Panawijen Seorang anak pedesaan akan dapat berkata demikian Alangkah bahagianya Panawijen memiliki sepasang kakak beradik Mahisa Aguni dan Candides Mahisa Aguni adalah seorang anak muda yang bertekad keras Memandang setiap kesulitan sebagai tantangan yang harus diatasinya Sedang adiknya adalah seorang gadis yang cantik Yang tanpa disangka-sangka setelah mengalami kepahitan perasaan yang mencengkam jantungnya Maka ia telah dituntun memasuki bilik kanan istana Tumapel Demikianlah perjalanan itu menjadi semakin dekat dengan padukuhan Panawijen Matahari di langit kini telah melampaui puncak ketinggian Panas yang dilontarkannya seolah-olah menghunjam di ubun-ubun Namun semakin dekat perjalanan itu Hati Mahendra dan Sidata menjadi semakin berdebar-debar Apakah benar Candides akan bersikap demikian mengharukan? Bagaimanakah sakit hati Mahisa Aguni apabila sikap yang ditemui akan berbeda? Bagaimanakah kalau benar Candides itu akan menyambut dengan wajah yang merah karena marah Dengan kata-kata yang keras yang melontarkan kekecewaan hatinya? Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak berbuat lain Meskipun mereka tidak saling berjanji Tetapi apa yang bergolak di dalam hati mereka adalah serupa Aguni sendiri kemudian menjadi risau pula Tiba-tiba jantungnya segera menjadi semakin cepat berdetak Sekali-sekali ia menarik nafas panjang untuk mencoba menenangkan gelora di dalam dadanya Apabila dipandangnya wajah Mahendra, ia menjadi iri Anak muda itu justru lebih dahulu daripadanya dapat menguasai diri dan melihat kenyataan Meskipun Mahendra ini dahulu pernah menjadi hampir gila dan hampir saja membunuh Wira Prana Pada saat itu, ia berdiri di pihak, bahkan menjadikan dirinya Wira Prana itu untuk melawan Mahendra Tetapi di hati Mahendra itu kini seolah-olah sama sekali tidak berbekas lagi Ia dapat melihat, mengantarkan, bahwa menerima perintah-perintah Candides dengan hati yang sama sekali tidak membayangkan apa yang pernah terjadi Hem, Mahisa Aguni menarik nafas, kemudian di dalam hatinya ia berkata Aku berkumpul dengan gadis itu sejak kanak-kanak Gambaran-gambaran tentang dirinya, jauh lebih dalam terpahat di dinding hatiku daripada Mahendra Tetapi tiba-tiba Mahisa Aguni itu mengumpat-umpat sendiri di dalam hati Katanya, persetan Aku tidak peduli lagi dengan gadis itu Aku tidak mempunyai kepentingan sama sekali Kalau aku kini datang kepadanya, adalah karena aku menjadi iba kepadanya Ini adalah suatu sikap yang baik Tetapi Mahisa Aguni menjadi kecewa sendiri kepada angan-angannya Seolah-olah ia adalah seorang yang sangat baik hati Yang mementingkan kepentingan orang lain jauh lebih dahulu dari kepentingannya Apalagi anggapan itu tumbuh di dalam angan-angannya sendiri Untuk seterusnya, mereka bertiga seolah-olah telah kehilangan kesempatan untuk saling berbicara Mereka masing-masing dicengkam oleh kegelisahan mereka sendiri-sendiri Apalagi ketika kemudian tampak di kejauhan, padukuhan panah wijen yang masih cukup hijau, seperti segerombol-gerombol yang tumbuh di antara padang yang kering kerontang Yang terdengar kemudian adalah derap kuda-kuda mereka Tanpa mereka kehendaki, maka kuda-kuda itu pun berjalan semakin cepat, seakan-akan terasa oleh binatang-binatang itu, bahwa perjalanan yang panas itu hampir berakhir Ladang dan sawah-sawah telah mereka lalui Hampir tak ada bedanya dengan padang rumput karautan Panas Namun sejenak lagi mereka telah sampai ke ujung lorong yang memasuki padukuhan panah wijen Terasa angin yang sejuk tiba-tiba menampar wajah-wajah mereka, sehingga dengan serta-merta mereka menarik nafas dalam-dalam Lindungan dedaunan dan silirnya angin di padukuhan telah membuat kuda-kuda mereka bertambah tegar Tetapi hati merekalah yang kini tidak menjadi semakin sejuk Bahkan terasa dada mereka bertambah panas oleh kegelisahan masing-masing Sidata dan Mahendra berdoa, mudah-mudahan Candides itu tidak terlampau mengecewakan kakaknya Apabila demikian, maka hati Mahisa Agni yang keras itu pun akan menjadi semakin membatu Beberapa gadis-gadis muda dari panah wijen ketika melihat Mahisa Agni dan kedua orang kawan seperjalanan memasuki padukuhan Dengan serta-merta berteriak hampir bersamaan, Agni, adikmu telah kembali Mahisa Agni menganggukan kepalanya Ia tersenyum sambil menyahut, ya, aku kembali karena Candides Namun jawabannya itu tidak melontar dari dasar hatinya yang tulus Ia telah mencoba memulas perasaannya Mendengar jawaban itu gadis-gadis panah wijen itu pun menyahut Berbahagialah adikmu Agni Aku dengar, kau akan beripar dengan seng aku tunggul ametung Mahisa Agni menganggukan kepalanya Ia mencoba tersenyum pula sambil menjawab Adalah karunia bagi keluarga kami Gadis-gadis itu tidak lagi berteriak-teriak ketika Mahisa Agni dan kawan-kawannya menjadi semakin jauh Yang tinggal adalah kepulan debu yang putih Si data mencoba memandang wajah Mahisa Agni Tetapi terasa olehnya, bahwa apa yang diucapkan bukanlah yang dirasakannya Ia tersenyum, meskipun hatinya pedih Tetapi untuk mencoba menghilangkan kejemuannya si data berkata Adi Mahendra, ternyata gadis-gadis panah wijen cantik-cantik Apakah Adi Mahendra tidak ingin meniru aku tunggul ametung Mengambil satu dari mereka Dada Mahendra berdesir Tetapi segera ia menjawab Tentu kakang Aku akan melamar salah seorang dari mereka Biarlah Mahisa Agni memilih untukku Bukan begitu Agni Mahisa Agni mengangguk kaku Ia tahu bahwa Mahendra tersentuh pula perasaannya Namun sekali ia mengagumi kebenaran hati anak muda itu Sehingga sama sekali tak berkesan pada wajah dan sikapnya Sayang, anak laki-lakiku masih terlampau kecil Kalau aku kelak akan memilih menantu Maka aku akan selalu ingat pada gadis-gadis panah wijen Berkata si data kemudian Mahendra tersenyum Tetapi ia tidak menyahut Sehingga kembali mereka terlempar dalam kediaman Kuda-kuda mereka kini telah menelusuri jalan padukuhan panah wijen Derap kaki-kaki kuda mereka di atas tanah berbatu-batu terdengar seperti derap jantung mereka sendiri Semakin ia mendengar semakin keras Bahkan ketika mereka telah menjadi demikian Dekatnya, derap kuda mereka telah tidak mereka dengar lagi Mereka disibukan oleh suara yang riuh di dalam hati masing-masing Ketika itu, maka para penjagar gol di halaman rumah Candides Setelah melihat kedatangan mereka bertiga karena itu Maka salah seorang daripadanya segera masuk ke halaman Dan melaporkannya kepada Witantra Benarkah adisi data bertanya Witantra? Menurut penilikan kami, sebenarnya lah demikian Berapa ekor kuda yang kau lihat? 3. Witantra menganggukan kepalanya Kemudian kepada Candides ia berkata Cuan Putri, agaknya Adi Mahisa Agni bersedia datang Ternyata yang datang adalah 3 ekor kuda Dada Candides berdesir Bahkan kemudian menjadi berdebar-debar semakin lama semakin cepat Dicobanya kemudian menenangkan hatinya dan bersikap seperti yang telah direncanakan Kalau Mahisa Agni nanti datang, maka ia akan menyambutnya dengan sikap seorang yang cukup dewasa Ia akan memandangi Mahisa Agni itu sesaat Tidak perlu dengan tersenyum atau tertawa Kemudian mempersilahkan Mahisa Agni itu duduk Ditanyakannya bagaimana keadaannya selama ini, apakah ia selalu sehat-sehat saja? Pertanyaan-pertanyaan itu harus pendek-pendek dan hanya beberapa masalah yang paling penting Seterusnya ia harus bertanya kenapa bendungan itu pecah Bagaimana mereka sekarang membuat bendungan yang baru Yang terakhir ia harus mengajak Mahisa Agni pergi ke Tumapel Jangan ditanyakan kesediaannya, tetapi lebih condong pada suatu perintah yang harus ditaati Perintah dari seorang aku yang berkuasa di Tumapel dan sekitarnya Ketika Candidates itu kemudian mendengar derap kuda-kuda itu, maka terasa jantungnya mengembang Bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh suatu perasaan yang aneh Tiba-tiba darahnya mendidih dibakar oleh kegelisahan Namun darah itu kemudian serasa membeku ketika ia melihat para penjaga regol menganggukan kepalanya dalam-dalam Tentu mereka memberikan hormat kepada perwiranya si data Dan benarlah Sesaat kemudian dilihatnya seekor kuda muncul dari regol itu, kemudian disusul yang lain, kuda Mahendra Yang terakhir dengan penuh keragu-raguan adalah kuda Mahisa Agni Mahisa Agni sendiri telah turun dari punggung kudanya Dituntunya kuda itu memasuki halaman Halaman rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak Tetapi ketika ia melihat beberapa orang prajurit, umbul-umbul dan panji-panji Maka terasa bahwa ia telah terdampar ke suatu daerah yang asing Sejenak Mahisa Agni tegak seperti patung Ketika matanya beredar di sekeliling halaman itu, maka hatinya berguncang Rumah yang didiaminya sejak kanak-kanak pada pokan gurunya itu, seolah-olah kini telah diduduki oleh orang asing yang tak dikenalnya Hampir saja perasaannya meledak melihat keadaan itu, seandainya matanya tidak segera terbentur pada seorang gadis yang duduk di tengah-tengah pendapa, dihadapi oleh hui tantra dan keboh ijo Hati Mahisa Agni berdesir Gadis itu adalah putri Empu Purwa Putri satu-satunya dari pemilik pada pokan ini Sehingga bagaimanapun juga, Mahisa Agni harus merasa bahwa Candides lebih berhak atas pada pokan ini daripada dirinya Tetapi lebih daripada itu dadanya pun berguncang pula Dilihatnya Candides seolah-olah bintang yang bercahaya cemerlang di tengah-tengah langit yang gelap pekat Seorang gadis dalam pakaian kebesaran di antara para endang yang sederhana, pendapa pada pokan yang sederhana pula, di tengah-tengah halaman yang hampir menjadi kering Dalam guncangan-guncangan perasaan itu, Mahisa Agni berdiri tegak seperti patung Kakinya serasa menjadi beku dan seluruh haliran darahnya seolah-olah berhenti Ia tidak tahu apa yang harus dikerjakan Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada suatu kelompok orang-orang yang berada dalam sikap-sikap resmi Ia tidak menyangka bahwa di pada pokan itu seolah-olah telah terjadi suatu sidang paswakan Mahendra dan Sidata melihat perubahan yang terjadi pada wajah Mahisa Agni Wajah yang mula-mula menjadi tegang, namun kemudian wajah itu telah berubah menjadi beku Namun mereka berdua pun selalu diliputi oleh kecemasan akan sikap Candides terhadap kakaknya Apakah sikap itu akan menyayat hati Mahisa Agni, atau akan meluluhkannya? Kalau Candides bersikap keras maka Mahendra dan Sidata yakin bahwa Mahisa Agni tidak akan dapat ditundukan Tetapi kalau Candides bersikap seperti yang telah dibayangkan kepada Mahisa Agni, maka hati anak muda itu pun akan cair Dalam pada itu, Candides yang duduk di pendapat pun tidak kalah tegangnya ketika ia melihat Mahisa Agni berdiri mematung Dengan sekuat tenaganya Candides mencoba mempertahankan perasaannya supaya ia dapat bersikap seperti yang dikehendakinya Tetapi yang dilihat adalah Mahisa Agni yang telah berubah dari Mahisa Agni yang dulu Mahisa Agni itu, setelah tidak bertemu beberapa lama, menjadi demikian kurus, dan wajahnya menjadi merah kehitam-hitaman terbakar sinar matahari Matanya menjadi cekung terlindung di bawah alisnya yang tebal Melihat kenyataan itu, Dada Candides seperti tertimpa reruntuhan gunung kawi Alangkah mengharukan Mahisa Agni yang kekar itu tiba-tiba menjadi sangat berubah Apakah sebenarnya yang telah terjadi padanya? Mungkin Panawijen yang kering ini, mungkin kerja yang dilakukannya tanpa mengenal istirahat untuk membangun bendungan Dada Candides itu serasa menjadi terguncang-guncang Sejenak ia masih mencoba untuk tetap dalam sikapnya Biarlah ia tahu, katanya di dalam hati, bahwa ia harus melihat kenyataan Kenyataan yang ada padaku dan kenyataan bagi dirinya sendiri Bahwa ia tidak akan dapat mengingkari kewajibannya Kewajiban untuk memenuhi panggilan Aku Tunggul Ametung sebagai penguasa tertinggi di Tumapel dan kewajiban sebagai saudara tua Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba Candides itu merasa dirinya menjadi terlampau kecil ketika ia melihat sinar matu Mahisa Agni yang menyorotkan kebesaran pribadinya Wibawa yang justru menyengsara dirinya Bukan Mahisa Agni yang jatuh ke dalam pengaruh wibawa yang diangan-angankan Sorot metu yang cekung itu adalah sorot metu Mahisa Agni yang dahulu juga Meskipun tubuhnya kini menjadi kurus Dan wajahnya telah menjadi hitam kemerah-merahan dibakar oleh terik matahari Candides itu seolah-olah melihat Betapa dirinya sendiri sedang berusaha untuk meluruskan jalan mendaki ke tingkat tertinggi bagi seorang gadis Tumapel Permaisuri adalah kesempatan yang tidak akan ditemui oleh gadis yang lain Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah untuk dirinya sendiri Tidak untuk orang lain Sedang Mahisa Agni yang telah menjemur dirinya sendiri di padang karautan adalah bekerja keras untuk kepentingan bersama Kepentingan rakyat Panawijen yang mengalami kekeringan Terasa betapa rakyat Panawijen telah memeras keringat mereka untuk mengatasi kesulitan yang telah merasa melanda padukuhan itu Seolah-olah terbayang betapa mereka bekerja, memecah batu, menggulung berunjung-berunjung dan kemudian bersama-sama seperti semut mengangkat berunjung-berunjung raksasa dan menjatuhkannya ke dalam air Dalam pada itu terik matahari dengan panasnya menyengat punggung-punggung mereka yang telanjang Sebagian yang lain telah bekerja membuat parit-parit induk, mencangkul tanah terbungkuk-bungkuk sambil bermandikan keringat Tiba-tiba Candidnes itu tersentak Ia kini benar-benar telah dicengkam oleh suatu perasaan yang tidak dimengertinya Ketika sekali lagi terpandang olehnya sorot metu Mahisa Agni, maka dadanya serasa telah meledak Mahisa Agni yang kurus, yang wajahnya terbakar oleh sinar matahari Namun yang sorot matanya masih setajam sorot metu yang dahulu Bahkan sorot metu itu kini menjadi semakin bercahaya Seperti cahaya yang memancar dari tekadnya yang bulat menghadapi kerja Candidnes kini telah kehilangan segala macam pertimbangan Candidnes sendiri tidak tahu Kenapa tiba-tiba saja ia telah berdiri dan dengan serta-merta berlari turun ke halaman Terdengar suaranya serak terloncat dari tenggorokannya, Kakang Kakang Mahisa Agni Mahisa Agni masih berdiri seperti patung Tetapi kemudian kedua tangannya pun bergerak Ketika terasa gadis itu mendekapnya sambil menangis sejadi-jadinya Kakang, suara Candidnes tenggelam dalam tangisnya Halaman pada pokan itu kini benar-benar dicengkam oleh kesepian Justru karena itu, maka suara tangis Candidnes pun terdengar semakin keras Tangis yang seolah-olah sebuah ledakan yang dasyat dari segenap pergolakan yang terjadi di dalam dadanya Mahisa Agni, yang berdiri tegak, seakan-akan terpukau oleh sebuah peristiwa yang tak dapat dimengertinya sendiri Namun didengarnya suara tangis Candidnes, dan dirasakannya kehangatan air matanya menetes di tangannya Tiba-tiba mulut Mahisa Agni itu pun bergerak, dan meluncurlah kata-katanya Sudahlah Candidnes, jangan menangis Kata-kata itu benar-benar telah memberi kesejukan pada hati Candidnes Seperti kata-kata yang dahulu selalu didengarnya pada masa kanak-kanak Kalau Candidnes menangis karena bermacam-macam sebab, mungkin karena kakinya terantuk batu, mungkin karena gadis itu terjatuh, mungkin karena ayahnya telah memberinya sekedar peringatan atas kenakalannya, maka selalu didengarnya apabila ia menangis kata-kata Mahisa Agni Sudahlah Candidnes, jangan menangis, kini kata-kata itu didengarnya lagi Candidnes masih juga mendekat tubuh Mahisa Agni seolah-olah tidak akan dilepaskannya lagi Bagi Candidnes, Mahisa Agni adalah satu-satunya keluarganya Mahisa Agni kini bukan saja kakaknya, tetapi Mahisa Agni adalah ayahnya, bahkan Mahisa Agni adalah ibunya Karena itu, maka kini Candidnes seakan-akan mendapat naungan dari terik panas yang membakar tubuhnya Sekali lagi Candidnes mendengar Mahisa Agni berkata, jangan menangis, Candidnes Tangis Candidnes itu pun kemudian meredah, perlahan-lahan tangannya terlepas, dan dia usapnya air matanya Tetapi semua rencana yang telah disusunnya telah lenyap dari kepalanya Urut-urutan pertanyaan yang sudah dianyamnya dengan penuh Pertimbangan hampir semalam suntuk, kini telah tidak diingatnya lagi Candidnes sama sekali tidak mampu untuk menanyakan keselamatan Agni Kemudian keadaan padukuhan ini dan bendungan yang dibangunnya Candidnes sudah tidak dapat lagi mengucapkannya, berurutan seperti yang dikehendakinya Apalagi minta supaya Mahisa Agni pergi ke Tumapel bukan sebagai suatu permintaan, tetapi harus dinyatakannya sebagai suatu perintah Yang pertama-tama diucapkan oleh Candidnes adalah Kakang, kenapa kau menjadi kurus dan kulitmu menjadi merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari? Aku tidak apa-apa Candidnes Aku sehat, tetapi kau menjadi kurus Mungkin, sahut Mahisa Agni kemudian, tetapi bukan karena suatu kesulitan Tetapi karena kerja yang menyenangkan di padang karautan Candidnes terdiam sesaat Dipandanginya tubuh Mahisa Agni yang semakin lama tampak semakin hitam Namun sorot matanya masih juga menyala seperti sorot met Agni dahulu Para prajurit yang berdiri di sekitar halaman itu terpaku diam Mereka menyaksikan pertemuan yang mengharukan dari dua orang kakak beradik Perpisahan yang terjadi sebenarnya belum terlampau lama Namun selama ini mereka telah dirisaukan oleh perasaan masing-masing Sehingga ketika mereka mendapat kesempatan untuk bertemu maka meledaklah segala yang tersimpan di dalam hati Sidata dan Mahendra menarik nafas dalam-dalam Ternyata apa yang mereka katakan tentang gadis itu benar-benar terjadi Karena itu maka Sidata dan Mahendra mengharap bahwa hati Mahisa Agni akan dapat dicairkan Sejenak kemudian Mahisa Agni telah mendapatkan kesadarannya sepenuhnya kembali Desadarinya bahwa berpasang-pasang mata Memandanginya Karena itu maka katanya kepada Kendedes Kendedes, kembalilah ke pendapa Kendedes menganggukan kepalanya Tetapi para prajurit yang berdiri di sekitar pendapa Witantra dan Kebo Ijo yang duduk di pendapa Serta segala macam umbul-umbul dan panji-panji Kini telah tidak menarik lagi baginya Ia telah kehilangan segala macam rencananya yang telah direka-rekanya Tidak saja semalam suntuk Tetapi sejak ia masih berada di Istana Tumapel Mahisa Agni pun kemudian membawa Kendedes naik ke pendapa Dipersilahkannya Kendedes duduk di tempatnya semula Di antara para endang yang duduk dengan wajah yang aneh Mereka menjadi bingung apa yang mesti mereka lakukan Ketika mereka melihat Kendedes menangis Maka apabila mereka berada dalam keadaan seperti biasa Seperti yang pernah dialaminya dahulu Maka mereka pasti sudah berlari-lari mendatangi Menghibur dan menggandengnya masuk ke dalam biliknya Tetapi mereka kini berada dalam keadaan yang tak mereka kenal Sehingga mereka tidak berani beranjak dari tempatnya Ketika Kendedes telah duduk kembali Maka setiap prajurit di halaman itu menarik nafas dalam-dalam Witantra dan Keboijob pun menganggukan kepala mereka Seakan-akan mereka telah terlepas dari cengkaman keadaan Yang menegangkan urat syaraf mereka Namun dalam pada itu Kendedes menjadi seolah-olah membisu Ditundukannya kepalanya dan sekali-sekali Jari-jari tangannya mengusap air matanya yang masih menepes satu-satu Sehingga kembali pendapat itu menjadi sunyi Beberapa orang duduk dengan kaku Seperti tiang-tiang pendapat itu sendiri Witantralah yang kemudian memecah kesunyian itu Perlahan-lahan ia bertanya kepada Mahisa Agni Mahisa Agni Bukankah kau selamat selama ini? Mahisa Agni berpaling Seakan-akan ia baru bangun dari tidurnya Tergagak ia menjawab Ya Witantra Aku selamat Witantra menarik nafas Katanya, syukurlah Mudah-mudahan padukuhanmu tidak mengalami sesuatu Kita berharap demikian Tetapi kau telah melihat sendiri apa yang terjadi Witantra mengangguk-anggukan kepalanya Sebenarnya ia memang ingin tahu Apa yang telah terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan Meskipun sebagian daripada apa yang terjadi di Panawijen dan di Padang Karautan telah diketahuinya Namun Witantra itu bertanya pula Mahisa Agni Aku hampir tidak dapat mengenal lagi daerah ini Panawijen dengan cepatnya telah berubah Ya, sahut Agni dengan nada datar Panawijen telah berubah Segalanya berubah Witantra mengangguk-anggukan kepalanya Kemudian kembali ia bertanya Panawijen agaknya telah mengalami masa kering yang dasyat Sehingga tumbuh-tumbuhan cepat kehilangan kesegarannya Kembali Mahisa Agni menyahut dengan nada datar Ya, Panawijen telah menjadi kering sejak bendungan itu pecah Witantra mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ketika mulutnya bergerak untuk mengucapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya Tiba-tiba ia terkejut Candides dengan serta-merta memotongnya Cukup, cukup kakang Witantra Sejenak Witantra terpaku Namun kemudian ditundukannya kepalanya dalam-dalam sambil berkata Ampun cuan putri, kalau pertanyaan-pertanyaan hamba tidak berkenan di hati Aku tidak mau mendengar, kakang, jawab Candides Tetapi ia tidak dapat meneruskan kata-katanya Terasa kerongkongannya seolah-olah tersumbat Kembali pendapat itu terdampar dalam suatu kesenyapan Sekali-sekali para prajurit saling berpandangan Namun kembali mereka Menundukan kepala-kepala mereka Mereka dihadapan pada suatu keadaan yang sama sekali asing bagi mereka Bagi para prajurit itu Ujung pedang dan tombak tidak akan menggelisahkan mereka seperti saat itu Mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak dapat dimengerti Tetapi Witantra, Siddhartha dan Mahendra mempunyai perasaan yang lebih tajam dari para prajurit itu Mereka mengerti bahwa Candides tiba-tiba dilanda oleh suatu ketakutan mendengar jawaban-jawaban Mahisa Agni Mahisa Agni pada saatnya pasti akan mengatakan bahwa bendungan itu telah pecah Dan Mahisa Agni pasti akan mengatakan Seperti berita yang telah mereka dengar Dan yang Candides telah pula mendengarnya Bahwa ayah Candides Empu perwalah yang memecahkan bendungan itu Sebagai suatu kutukan atas padukuhan Panawijen Panawijen akan menjadi kering Karena penduduknya tidak melindungi anak gadisnya yang dilarikan orang Keboijoh pun dapat merasakan ketakutan itu pula Tetapi tanggapannya agak berbeda dengan kedua saudara seperguruannya Bahkan seluruh isi pendapat itu terkejut ketika tiba-tiba terdengar Keboijoh itu tertawa tertahan-tahan Sehingga suaranya mirip dengan ringkik kuda Keboijoh, bentak Witantra sambil memandangi wajah anak muda itu dengan tajamnya Kenapa kau tertawa? Dengan susah payah Keboijoh menahan pawanya Jawabnya, menurut kata orang-orang tua Kakang Kalau pembicaraan tiba-tiba terhenti Maka pada saat itu di sekitar tempat pembicaraan itu ada setan yang sedang lewat Witantra menggeram Hampir saja tangannya bergerak menampar ke Ning Keboijoh Seandainya tidak segera disadarinya Bahwa di hadapannya duduk seorang gadis yang pasti akan menjadi ngeri melihat perbuatannya Tetapi karena itu, maka terdengar Witantra itu membentak betapapun ia mencoba menahan-nahan Keboijoh pergi ke halaman belakang Kawani perwira dan prajurit yang berjaga-jaga di sana Keboijoh pun kemudian menundukkan wajahnya Ia menjadi takut juga kepada kakak seperguruannya Perlahan-lahan ia beringsut mundur Akhirnya ia pun turun dari pendapa dan berjalan ke halaman belakang Tetapi Mahisa Agni yang memandangi wajah anak muda itu masih melihat bibir Keboijoh tertarik ke sisi Betapa hati Mahisa Agni menjadi panas melihatnya Namun ia tidak berbuat sesuatu Bahkan kembali Mahisa Agni mengagumi Betapa Witantra selalu berbuat dengan tepat Meskipun terhadap adik seperguruannya sendiri Candides pun menjadi tidak senang melihat tingkah laku Keboijoh Namun gadis itu pun tidak mengatakan sesuatu Bahkan kemudian kembali dadanya dilanda oleh perasaan takut dan cemas Ia memang tidak mau mendengar lagi cerita tentang pecahnya bendungan panawijen Cerita itu merupakan sebuah cerita yang akan dapat selalu menghantuinya Bagaimana ayahnya menderita Sehingga kehilangan keseimbangan berpikir karena kehilangan dirinya Namun tiba-tiba ia telah menyerahkan diri kepada orang yang melindungi melarikannya pada saat itu Apakah aku telah mengkhianati ayahku pula tiba-tiba terdengar sebuah pertanyaan mengguntur di dalam dadanya Dan apakah karena hal-hal yang demikian ini pula Maka kakang Mahisa Agni telah melepaskan aku Tiba-tiba dada Candides menjadi sesat Ia menjadi semakin ketakutan apabila tiba-tiba saja Mahisa Agni dengan kehendak sendiri Bahkan mungkin dengan sengaja akan menceritakan segala macam peristiwa yang pernah dialami di hadapan para perwira dan prajurit Tumapel Karena itu, karena kegelisahan, kecemasan dan perasaan yang lain yang mendesaknya Maka Candides merasa seolah-olah dikejar-kejar oleh bayangan tentang masa-masa lampau itu Sehingga dengan serta-merta ia berkata lantang, kakang Mahisa Agni Kedatanganku ke Panawijen didorong oleh keinginanku bertemu dengan kakang Mahisa Agni Karena itu, biarlah aku berbicara dengan kakang tanpa orang-orang lain yang mendengarkannya Mahisa Agni menggigit bibirnya Ia sendiri tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan serupa itu Tetapi dengan tiba-tiba ia menjadi sangat iba kepada gadis itu Sama sekali bukan karena pengaruh kewibawaannya Tetapi karena air mati yang telah membasahi wajah Candides Dengan demikian maka tidak ada pilihan lain baginya daripada memenuhi permintaan itu Seperti pada masa kanak-kanak mereka Mahisa Agni tidak pernah menolak permintaan Candides apabila ia mampu melakukannya Candides tidak menunggu jawaban Mahisa Agni Segera ia bangkit sambil berkata Marilah, kakang Mahisa Agni menganggukan kepalanya Tetapi sebelum ia menjawab Candides sudah mendahulunya berjalan memasuki ruang dalam rumahnya Mahisa Agni pun kemudian bangkit pula Kepada Witantra, Mahendra dan Siddhata ia berkata Baiklah aku mengikutinya Mungkin ada persoalan-persoalan penting yang akan dikatakannya Silakan, jawab mereka hampir serentak Mahisa Agni pun kemudian berjalan dengan langkah yang berat mengikuti Candides menghilang di balik pintu Masuk ke ruang dalam rumah gurunya Rumah yang sudah didiaminya sejak masa kanak-kanaknya Sepeninggal Candides para emban pun menjadi gelisah Mereka belum pernah melakukan upacara seperti itu Karena itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan Mereka sama sekali tidak berani beranjak dari tempatnya Meskipun mereka menjadi penat dan jemuh Namun mereka masih saja duduk di tempatnya Apalagi mereka ketahui bahwa Witantra, Siddhata, Mahendra dan para prajurit yang lain pun sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka Ketika Mahisa Agni menutup pintu dinding yang memisahkan ruang dalam dan pendapa rumah itu, dadanya kembali bergelora Ia tidak segera melihat Candides di ruang itu Karena itu maka Mahisa Agni pun melangkah lagi, semakin dalam Telah beratus, bahkan beribu kali ia menginjak lantai yang kini diinjaknya Telah beratus, bahkan beribu kali ia lewat ruangan itu Dan berapa ribu kali pula ia melangkai telundak dinding penyekat ruang dalam Namun terasa kini semuanya itu asing baginya Ia tidak segera menemukan Candides di dalam ruangan-ruangan itu Kini Mahisa Agni berjalan lagi ke ruang belakang Ruang itu pun kosong sama sekali Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Ketika terpandang olehnya selintru yang menutup bilik Candides Mahisa Agni menjadi ragu-ragu Apakah gadis itu berada di dalam biliknya? Bilik yang telah lama ditinggalkannya Namun Candides harus menemuinya Mungkin gadis itu ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah ke pintu bilik itu Perlahan-lahan tangannya berpegangan pada uger-uger pintu Namun kembali ia menjadi ragu-ragu Perasaan yang dahulu tidak pernah dimilikinya apabila ia ingin memasuki ruangan itu Meskipun seandainya Candides baru tidur sekalipun Tetapi sesuatu mendesak dadanya Ia harus menemui gadis itu Dengan penuh kebimbangan Mahisa Agni beringsut maju Perlahan-lahan ia menjengukkan kepalanya lewat pintu bilik yang menganga lebar Tetapi kembali ia menarik nafas dalam-dalam Bilik itu pun ternyata kosong Dimanakah gadis itu desisnya? Mahisa Agni pun melangkahkan kakinya kembali Sekarang ia menuju ke serambi belakang Ruang satu-satunya yang tinggal dari rumah induk itu Selain tiga sentong yang hampir tak pernah dipergunakan Kalau di serambi itu Candides tidak ada Maka ia pasti berada di dapur atau di bilik di belakang serambi itu Bilik itu adalah biliknya Sekali lagi Mahisa Agni melompati telundak pintu samping Lewat serambi gandok Mahisa Agni berjalan ke belakang Tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia melihat bahwa Candides memang berada di serambi itu Serambi yang terbuka ke arah belakang Kakang desisnya ketika ia melihat Mahisa Agni Mahisa Agni tidak menyahut Tetapi ia berjalan mendekati gadis itu Ketika ia duduk di tikar di depan Candides Hatinya berdesir Di balik dinding inilah terletak balai-balai bambu Kalau bulan terang, maka kadang-kadang ia berbaring-baring di tempat itu sambil meniup serulingnya dahulu Tetapi sekarang seruling itu hampir tak pernah disentuhnya Kakang, ulang Candides ketika Mahisa Agni telah duduk Banyak sekali yang sebenarnya ingin aku katakan Tetapi tiba-tiba semuanya itu lenyap dari kepalaku Meskipun demikian Kakang, aku mengharap Kakang sudah dapat mengetahui maksud kedatanganku Sebab sebelum aku telah datang pula bibi emban pemomongku yang bahkan telah datang bersamamu ke Tumapel Tetapi kau tidak sempat menemui siapapun sampai kau kembali ke Panawijen Terasa kata-kata itu meluncur seperti tanpa dapat dikendalikan Simpang siur, karena Candides telah kehilangan ketenangannya Apalagi rencana yang telah disusunnya semalam suntuk Mahisa Agni tidak segera menjawab Ditunggunya Candides berkata terus Kakang, apakah Kakang dapat memenuhi permintaan itu? Pertanyaan yang terlalu langsung itu sama sekali tidak disangkanya Mahisa Agni menduga bahwa Candides akan mengucapkan berbagai alasan-alasan Baru kemudian minta kepadanya untuk pergi ke Tumapel Sehingga dugaan itu sama sekali bertentangan dengan rencana Candides sendiri Untunglah bahwa Candides menjadi gelisah dan kehilangan ketenangannya Sehingga semua rencana itu tidak dapat dilakukan Sebab dengan demikian, maka akibatnya pasti akan berlawanan dari yang dikehendakinya Mahisa Agni sama sekali tidak akan dapat disilaukan oleh sikap dan keadaan Candides karena goresan Goresan yang telah membekas terlampau dalam pada dinding hatinya Tetapi kini Candides itu berkata terbata-bata tanpa dapat menyusun urutan yang teratur Sehingga justru karena itu Mahisa Agni tidak menjadi semakin tersinggung karenanya Meskipun demikian, permintaan itu sendiri bukanlah permintaan yang menyenangkan bagi Mahisa Agni Permintaan itu adalah permintaan yang menjemukan Sesaat kemudian mereka saling berdiam diri Serambi itu seakan-akan dicengkam oleh suasana yang terlampau sepi Betapa degup jantung Candides menunggu Mahisa Agni mengucapkan jawaban atas permintaannya itu Tetapi Mahisa Agni tidak segera menjawab Bahkan kemudian anak muda itu seolah-olah membeku Sorot matanya jauh hingga pada dedaunan di luar yang bergerak-gerak disentuh angin Tetapi dedaunan itu sudah tidak sesegar dahulu Dan daun-daun yang kekuning-kuningan itu telah mengingatkan Mahisa Agni kepada gurunya Kepada bendungan yang pecah dan kepada kerja yang sedang dilakukan Ia berpaling ketika ia mendengar Candides bertanya mendesak Bagaimana kakang? Tetapi Candides telah menjadi semakin kehilangan ketenangannya Sekali lagi ia mendesak Bagaimana kakang? Bukankah kau akan pergi ke Tumapel? Mahisa Agni merasakan kegelisahan yang melonjak-lonjak di dada Candides Tetapi ia merasakan gejolak di dalam dadanya sendiri pula Dalam benturan-benturan perasaan yang terjadi di dalam dirinya Mahisa Agni menarik nafas berulang kali Ia mencoba menenangkan hatinya dan mencoba mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya Akhirnya Mahisa Agni itu berkata Candides Apakah sebenarnya keperluanku pergi ke Tumapel? Bukankah kita telah bertemu di sini? Tak ada persoalan lagi dengan saat-saat kawinmu nanti Kalau aku dapat kau anggap sebagai ganti ayahmu, maka aku telah merestuimu Mahisa Agni berhenti sesaat Terasa nafasnya menjadi semakin cepat mengalir Seperti katanya yang mengalir semakin cepat pula Seakan-akan sengaja dikatakannya terlampau cepat agar dirinya sendiri tidak mendengarnya Lalu dilanjutkannya, yang penting bagimu, bahwa kau telah mendapat restu itu Dengan demikian kau tidak meninggalkan adat yang lazim berlaku Tidak, tidak, Kakang, potong Candides, itu tidak cukup Adat kita mengatakan, bahwa perkawinan ditentukan oleh orang-orang tua Apalagi bagi gadis-gadis Karena itu, biarlah Kakang menghadap aku Tunggul Ametung untuk menunjukkan bahwa tak ada persoalan apa-apa di dalam keluargaku Satu-satunya orang yang ada sekarang adalah kau Kakang Kepadamu aku menangis Tidak kepada orang lain Mahisa Agni kini menundukkan kepalanya dalam-dalam Ia tidak tahu perasaan apakah sebenarnya yang bergetar di dalam dirinya Tetapi terasa keringat dinginnya mengalir di seluruh wajah kulitnya Kau harus pergi Kakang Kau harus pergi Ternyata Candides tidak dapat bersikap lain daripada sikapnya itu Sikap seperti sikapnya pada masa kanak-kanak Apabila ia menginginkan sesuatu dan Mahisa Agni mencoba menjegahnya Namun apabila demikian, maka biasanya Mahisa Agni tidak akan dapat menolak lagi Meskipun seandainya ia harus memanjat sebatang pohon jambai yang tinggi sekali Hanya sekedar mengambil sebutir buahnya yang berwarna jambu Tetapi yang dihadapinya kini bukan sekedar sebutir buah jambe yang berwarna jambu Bukan sekedar seuntai bunga manggar yang sedang mekar di atas pelepah kelapa Yang kini harus dipetiknya untuk gadis itu adalah jantungnya sendiri Tetapi kembali hati Mahisa Agni luluh apabila ia melihat Candides menangis Ia ingin memenuhi permintaan itu, tetapi ia tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya Sehingga dengan demikian, hati Mahisa Agni itu pun terasa seperti diremas-remas oleh suara tangis Candides Candides, berkata Mahisa Agni kemudian Bukankah sudah aku katakan? Kalau kau menganggap aku wakil dari Bapak Guru, Empu Perua, maka aku sudah merestuimu Apakah keuntungannya kalau aku datang ke Tumapel? Bukankah restuku akan sama saja nilainya? Kalau persoalannya adalah persoalan adat yang harus ditempuh Kenapa aku tunggu ametung tidak memerintahkan dua atau tiga orang tua-tua untuk datang melamarmu kemari? Candides tersentak mendengar jawab itu, sehingga tangisnya terhenti Dalam kata-kata itu benar-benar terasa olehnya, menurut tangkapannya, bahwa Mahisa Agni merasa dirinya terlampaui Harga diri kakaknya itu agaknya telah melampaui segala macam pertimbangan tentang kedudukan aku wutunggul ametung Tentang kekuasaan yang ada di tangannya Kakang, berkata Candides masih dalam isak tangisnya yang terputus Apakah kau menyadari kata-katamu itu? Mahisa Agni mengerutkan keningnya Sambil mengangguk ia menjawab Ya, aku menyadari kata-kataku Apakah kakang menyadari kedudukan dan kekuasaan aku wutunggul ametung? Ya, aku menyadari, sahut Agni pula Kenapa kakang masih menganggap bahwa aku wutunggul ametung lah yang harus datang melamar kemari? Kepada pokan terpencil yang justru berada di dalam wilayah kekuasaan aku wutunggul ametung Kini dada Mahisa Agni lah yang berdesir Ternyata maksudnya untuk membuat alasan supaya ia tidak harus datang ke Tumapel telah menimbulkan salah paham Namun ia masih mencoba untuk memperbaikinya Bukan maksudku demikian kandides Aku hanya memperbandingkan adat yang kak sebut-sebut Kalau disadari atas kekuasaan, kedudukan dan wawanang aku wutunggul ametung Maka aku kira aku sudah tidak diperlukan lagi Semua keputusan dapat diambil oleh aku wutunggul ametung tanpa pertimbangan orang lain Tanpa pertimbanganku dan bahkan seandainya kau menolak sekalipun Aku akan dapat berbuat di dalam lindungan kekuasaannya Tetapi maksudku ingin mengatakan bahwa aku tidak sempat pergi ke Tumapel Karena pekerjaanku yang terlampau banyak di padukuhan ini Tetapi Mahisa Agni menjadi kecewa karena kandides justru menangkap kata-katanya semakin jauh dari maksudnya Kandides yang sejak dari Tumapel sudah dibekali dengan kekecewaan atas sikap Mahisa Agni Kini seakan-akan dengan tiba-tiba mendapatkan saluran untuk meledak Sesaat kandides menatap wajah Mahisa Agni dengan tajam Dan sesaat kemudian terdengar ia berkata Pekerjaan apakah yang telah mengikat kakang di sini? Bendungan itu kandides Apakah kakang tidak dapat meninggalkannya sepekan atau dua pekan? Aku bertanggung jawab atas pembuatan bendungan itu disamping kibuyut panawijen sendiri Jadi kau memberatkan bendungan itu? Mahisa Agni terdiam sejenak Seolah-olah memberi kesempatan kepada kandides untuk menumpahkan segala macam kekecewaan hatinya Mengalir seperti saat bendungan panawijen yang pecah karena tangan empu perua Kakang, jadi apakah kakang lebih menaruh perhatian atas bendungan itu daripada perintah akwutunggul ametung? Juga lebih mementingkan bendungan itu daripada memenuhi panggilannya? Kakang, bendungan adalah barang mati yang tidak akan dapat menuntut apapun kepadamu Apalagi seandainya pekerjaan itu hanya tertunda seminggu atau dua minggu Tetapi akwutunggul ametung adalah seorang akwutung Seorang yang memiliki berbagai macam perasaan Ia dapat menjadi kecewa, marah dan bahkan dapat menentukan sikap apapun yang dikehendakinya di seluruh daerah Tumapel Karena itu, kakang, perhitungkanlah sebaik-baiknya Bendungan itu, atau akwutunggul ametung atas permintaanku Mahisa Agni benar-benar tersinggung mendengar kata-kata Candides yang seperti banjir melanda dinding jantungnya Tetapi ia masih berusaha untuk berkata setenang-tenangnya Candides, ternyata kau salah mengerti tentang bendungan itu Memang bendungan adalah benda mati yang terdiri tidak lebih dari batu-batu, kayu dan tali-tali ijuk serta berunjung-berunjung bambu Tetapi dibalik benda-benda yang mati itu bernahung kehidupan yang besar Kehidupan yang meliputi seluruh segi kehidupan di Panawijen Candides, benda-benda mati itu adalah perlambang dari hidup matinya penduduk padukuhan kita ini Karena bersumber pada benda-benda mati itu kita akan membuat suatu kehidupan baru Padukuhan baru Sepekan bagi kami adalah sangat penting artinya Kalau kami terlambat sepekan, maka keadaan kami akan menjadi terlampau parah Juga bukan maksudmu mengabaikan akwutunggul ametung Tetapi aku mengharap akwutunggul ametung dapat mengerti keadaanku Kakang, potong kendedes, akwutunggul ametung adalah orang yang paling berkuasa di Tumapel Kenapa akwutunggul yang harus menunggumu? Tidak kakang, kau harus mendengarkan perintah ini Akwutunggul ametung akan dapat berbuat hal-hal di luar dugaanmu Meskipun bendungan itu telah jadi, tetapi akwutunggul ametung akan dapat memerintahkan untuk memecahnya kembali apabila ia menjadi marah Jangankah memecah bendungan itu kendedes, sahut mahisah agni yang menjadi semakin kecewa pula kepada adik angkatnya itu Akwutungapel dapat memerintahkan membunuh kita sekalian sekaligus tanpa menunggu kita semua di sini mati kelaparan Adalah Lebih baik lagi kami kendedes, sebab kami tidak perlu menderita terlampau lama Kakang, wajah kendedes menjadi merah Kini ia tidak saja dibakar oleh kekecewaan hatinya yang memuncak Tetapi kendedes itu telah dijalari oleh perasaan marah Kau jangan berkata demikian kakang Kau menghina akwutunggul ametung Tetapi ketahuilah, bahwa akwutunggul ametung pasti akan tahu Bahwa bendungan itu hanyalah sekedar alasanmu yang tak berarti Apakah kau sangka bahwa kau adalah seorang pahlawan besar di Panawijen yang tak ada duanya? Mungkinkah seorang yang paling pandai berkelahi di Panawijen kakang, tetapi bukan seorang yang paling mengetahui tentang bendungan? Apakah kau sangka bahwa tanpa kau bendungan itu tidak akan jadi? Apakah kau sangka bahwa kibuyut Panawijen dan orang-orang tua di sini adalah sedemikian bodohnya Sehingga hanya Mahisa Agni lah yang mampu membuat bendungan itu? Kendedes, potong Mahisa Agni Tetapi kendedes berkata terus, jangan ingkar Semua itu telah diketahui Tetapi aku bertanggung jawab atas pekerjaan itu Aku harus mengawasi dan memberikan beberapa petunjuk Mungkin aku bukan seorang yang paling cakap untuk pekerjaan ini Dan aku memang tidak ingin menjadi seorang pahlawan bagi penduduk Panawijen, Kendedes Tetapi aku tidak dapat melepaskan kepercayaan yang diberikan kepadaku Itu bukan maksudku sendiri Bukan kehendakku Aku tidak pernah berteriak-teriak di perapatan dan mengatakan bahwa akulah satu-satunya orang yang pantas memimpin mereka membuat bendung itu Tidak Tetapi mereka percaya kepadaku Mereka mengharap aku bertanggung jawab Apakah aku dapat melepaskan kepercayaan ini? Itu pun hanya perasaanmu sendiri Kakang, Sahud Kendedes Kalau seseorang telah melakukan pekerjaan, betapapun orang lain tidak menyukainya Maka adalah segan bagi mereka untuk mengatakan langsung kepada yang berkepentingan itu adalah watak dari tetangga-tetangga kita di sini Kalau kau telah menjajakan tenagamu, maka tak seorang pun yang akan sampai hati mengatakan bahwa sebenarnya kau tidak diperlukan Kendedes, Mahisa Agni pun kemudian kehilangan kesabarannya Kata-kata Kendedes ternyata terlampau tajam baginya, yang seolah-olah langsung menghunjam ke pusat jantungnya Bahkan kemudian dadanya menjadi gemetar Dan dengan suara yang gemetar pula ia berkata, memang Kendedes Aku telah menjajakan tenagaku Diterima atau tidak diterima oleh penduduk Panawijen Aku ingin menebus kesalahan yang telah terjadi, benar atau tidak benar langkah ini Tetapi hatiku telah didesak oleh suatu keinginan untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh keluarga padepokan ini Ketahuilah, bahwa yang memecah bendungan itu adalah ayahmu, guruku Mungkin ini telah kau dengar Nah, apa kata rakyat Panawijen tentang empu purwa? Tentang penghuni padepokan yang selama ini berlindung di dalam wilayah padukuhan Panawijen? Itulah alasannya kenapa aku menjajakan tenagaku, diterima atau tidak diterima Karena kesetiaanku kepada guru dan keinginanku membersihkan sekurang-kurangnya memperkecil kesalahan guruku itu Jawaban Mahisa Agni itu terdengar seperti petir yang meledak di dalam dada Kendedes Betapa dasyatnya, serasa dada itu akan menjadi pecah Jawaban itu adalah jawaban yang telah menghempaskan Kendedes ke dalam suatu suasana yang menakutkan Ia takut mendengar keterangan itu Namun karena kemarahan yang telah mendidihkan darahnya, maka ia berusaha untuk lari dari ketakutan itu Ia berusaha untuk tetap bertahan pada pendiriannya Karena itu katanya, aku tidak peduli siapa yang memecahkan bendungan itu Meskipun hantu-hantu dari padang karautan sekalipun Tetapi kau tidak perlu merasa dirimu pemimpin yang tak papat beranjak dari tempatmu seolah-olah kau adalah seorang yang sangat penting Seolah-olah bendungan itu tidak akan jadi kalau tidak ada Mahisa Agni Kakang Mahisa Agni Jangan kau sangka Bahwa aku tidak tahu Apakah alasan sebenarnya yang mencegah kau pergi ke Tumapel Kini dada Mahisa Agni lah yang bergelora Apakah benar Candides mengetahui dorongan yang paling kuat yang tersimpan di dalam dadanya Kenapa ia menjadi keras hati untuk selalu menghindari permintaan aku tunggu ametung itu Sejenak Mahisa Agni tidak menjawab Bahkan terasa di dalam hatinya, goresan-goresan yang tajam menyentuh-nyentuhnya Ya, kenapa aku tidak mau pergi ke Tumapel Pertanyaan itu berkejaran di dalam dirinya Kalau aku memenuhi permintaan ini sejak saat itu Maka aku tidak akan dikejar-kejar lagi oleh persoalan yang menjemukan ini Mahisa Agni terkejut ketika ia mendengar suara Candides kembali Kakang, bagaimana? Kenapa kau berdiam diri? Jangan kau sangka bahwa aku tidak mengetahui alasanmu Alasanmu yang sebenarnya kenapa kau tidak mau pergi ke Tumapel Kini Mahisa Agni lah yang terdorong dalam suatu suasana yang ditakutinya Kalau Candides itu benar mengetahui perasaannya maka alangkah malunya Alangkah kecilnya nilai hati Mahisa Agni Ketika terdengar suara Candides sekali lagi berkata Kau ingin mendengar alasan itu Kakang? Maka Mahisa Agni dengan serta-merta memotongnya Tidak Tidak Jangan kau katakan Candides Kenapa desak Candides? Kenapa kau takut mendengarnya? Bukankah kau sendiri yang telah menumbuhkan alasan itu di dalam dirimu? Alasan yang sebenarnya terlampau dibuat-buat Jangan, jangan, potong Mahisa Agni pula Wajahnya yang tenang kini telah dilumuri oleh peluh dingin yang mengalir dari kening Wajah Candides yang cantik dalam pakaian yang cemerlang itu Seolah-olah telah berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan dari hantu padang karautan yang pernah dikenalnya Aku akan mengatakannya, berkata Candides tegas Aku akan mengatakannya alasan yang telah menahanmu untuk tidak pergi ke Tumapel Sebelum Mahisa Agni sempat memotongnya Maka Candides pun telah berkata pula Kakang, ternyata kau memang menilai dirimu terlampau berlebih-lebihan Mungkin karena kau satu-satunya anak muda di Panawijen yang mampu mengalahkan kuda sempana Candides, potong Mahisa Agni Tetapi Candides sama sekali tidak memedulikan Dengan lantangnya ia berkata keras Dengan demikian kau merasa bahwa dirimu terlampau berharga Mungkin kau memang sangat berharga dan dikagumi oleh anak-anak muda Panawijen Tetapi jangan menilai Tumapel yang luas ini sepici kau menilai Panawijen Kakang Sehingga terhadap aku Tumapel pun kau masih juga menganggap dirimu terlampau berharga Aku tahu alasanmu, kepada kau tidak mau datang ke Tumapel Candides berhenti sesaat dan peluh yang menetes dari dahi Mahisa Agni menjadi semakin deras Namun kini justru mulutnya serasa terkunci dan dibiarkannya Candides berkata terus Alasan itu adalah, bahkan kau merasa tersinggung karena aku tidak minta pertimbanganmu pada saat aku menerima lamaran aku Tunggul ametung Kau merasa bahwa sepening balayah, kau berhak menentukan jalan hidupku Kau merasa bahwa kaulah yang harus mengatakan, apakah aku dapat menerima lamaran itu atau tidak Bahkan mungkin kau berpikir, bahwa kau boleh dan berhak menerima atau menolak lamaran itu Nah, apa katamu kakang? Bukankah dengan demikian kau menganggap dirimu terlampau penting, tidak saja dalam persoalan bendungan itu, tetapi juga dalam persoalanku Ayahku dahulu memberi kesempatan kepadaku untuk memilih Sekarang ayahku tidak ada, dan kau menjadi wakilnya Apakah kau dapat berbuat lebih keras dari ayahku terhadap aku? Tiba-tiba Mahisa Agni itu menarik nafas dalam-dalam Ia kini telah mendengar apa yang dikatakan Candide Salasan yang tersimpan di dalam dirinya Dada Mahisa Agni itu bahkan kini serasa menjadi lapang Sangat lapang setelah ia mendengar sendiri betapa Candide menilai dirinya Syukurlah, desisnya di dalam hati Kalau hanya itu yang ditimpakan kepadaku Tiba-tiba hati Mahisa Agni pun menjadi dingin Ia tidak lagi dicengkam oleh kemarahan dan kecemasan Kini yang dilihatnya duduk di hadapannya bukan lagi wajah hantu betina yang mengerikan Tetapi yang duduk di hadapannya adalah seorang gadis cantik yang sedang dicemaskan oleh keadaan dirinya sendiri Bahkan hampir dibayangi oleh perasaan putus asa Selanjutnya Mahisa Agni kini dapat mendengarkan kata-kata Candides dengan tenang Kakang, berkata Candides yang masih saja membanjir Karena kekecewaanmu itu Maka kini kau menolak meneruskan persoalan yang kau anggap dirimu tidak perlu mencampuri Karena sejak semula kau tidak dibawa berbincang Karena persoalan harga dirimu yang berlebih-lebihan itu Kau telah menolak perintah aku tunggul ametung Kakang, apakah yang kau lakukan itu bukan suatu pemberontakan terhadap pimpinan pemerintahan Seperti yang dilakukan oleh kuda sempana Betapapun Mahisa Agni telah berhasil menguasai perasaannya Namun ia terkejut juga mendengar tuduhan itu Sehingga dengan serta merta ia bertanya, Candides, kenapa kau menuduh aku sedemikian jauhnya Sehingga kau telah menganggap aku memberontak terhadap aku tunggul ametung Bukankah yang terjadi demikian Kakang berkata Candides dengan lantangnya, kau menolak mematuhi perintahnya Perintah seorang aku Apakah itu sebenarnya, bukan suatu pemberontakan? Seperti kuda sempana telah menolak mematuhi perintah aku tunggul ametung Candides berhenti sejenak Seakan-akan ia memberi kesempatan kepada Mahisa Agni untuk mencernakan kata-katanya Sejenak kemudian ia meneruskan Tetapi Kakang, aku masih kecil untuk dapat menghormati kuda sempana lebih daripadamu Kuda sempana memberontak karena ia kehilangan cita-cita Kehilangan sesuatu yang telah diperjuangkannya dengan gigih Tiba-tiba yang seakan-akan telah dicapainya itu telah direngutkan oleh aku tunggul ametung dari tangannya Tegasnya, kuda sempana tidak dapat mencapai maksudnya karena aku tunggul ametung Maka ia pun telah meninggalkan istana dan melakukan perlawanan Tetapi kau, apakah yang kau lakukan? Sama sekali bukan karena suatu cita-cita Bukan karena kau kehilangan yang telah pernah kau miliki karena dirampas oleh aku tunggul ametung Tetapi kau memberontak hanya karena kau merasa tersinggung Tersinggung karena kau mempunyai harga diri yang berlebih-lebihan Nah apa katamu Kakang? Mahisa Agni menundukkan wajahnya Alangkah sakitnya tuduhan itu menggores dinding jantungnya, seperti tergores sembilu Namun Mahisa Agni benar-benar telah berhasil menguasai dirinya Sejak ia mendengar tuduhan Candides atas alasan yang dianggapnya bermukim di dalam dadanya Ia menjadi tenang ketika ia merasa bahwa Candides tidak melihat apa yang sebenarnya tersimpan rapat di dalam relung hatinya yang paling dalam Kakang, terdengar suara Candides, katakan, katakan bahwa kau tidak memberontak hanya karena alasan yang tidak masuk akal itu Mahisa Agni perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang suram Betapa suram wajah itu Ia merasa bahwa Candides kini telah menganggap dirinya sama sekali tidak berharga Jauh lebih tidak berharga dari kuda sempana yang dianggapnya berjuang untuk suatu cita-cita Namun Mahisa Agni itu pun menjawab dengan hati-hati, Candides Kenapa kau menganggap bahwa aku telah memberontak? Aku tidak sebodoh itu, Candides Bahkan betapa bodohnya aku, anak pedesaan Namun aku masih mempunyai kesadaran bahwa tanah ini adalah tanah yang memberi aku makan dan minum Tanah ini adalah tanah di mana aku dilahirkan dan dibesarkan Di mana aku bermain-main dan mengalami masa-masa lampauku Dan tanah ini adalah tanah tumapel Candides Kau tahu apa yang telah dilakukan oleh ayahmu Betapa orang tua itu menjadi kecewa dan marah karena kehilangan putri satu-satunya Putri itu adalah kau Candides Tetapi apa yang dilakukan oleh ayahmu Ayahmu tahu benar bahwa di antara mereka yang datang kepada pokan ini adalah aku tunggul ametung Ayahmu tahu benar bahwa benar-benar tunggul ametung telah melindungi kuda sempana mengambil anak satu-satunya Anak itu adalah miliknya yang paling berharga di dunia ini Tetapi Candides, ayahmu itu tidak memberontak Memberontak dalam pengertian yang sebenarnya Memang ayahmu untuk sejenak kehilangan keseimbangan dengan memecah bendungan itu Tetapi setelah itu ayahmu tidak berbuat apa-apa lagi Ia lebih baik membuang dirinya dengan hati yang pedih Kalau ia mau Candides, kalau ia ingin merebut kau kembali dengan kekerasan Maka tidak mustahil bahwa itu akan dapat dilakukan Empu Purwa adalah seorang yang baik hati Kawan-kawannya tersebar di seluruh Tumapel Kawan-kawan sebayanya Kawan-kawannya yang mampu memecah bendungan dengan tangan seperti yang dilakukan oleh ayahmu Tetapi Empu Purwa tidak berbuat demikian Empu Purwa tidak memberontak Karena ia menyadari keadaannya Menyadari akibat yang dapat terjadi Pertumpahan darah dan penderitaan Mungkin Empu Purwa berhasil mendapatkan anaknya kembali Tetapi ia akan mendapatkannya di atas tumpukan mayat sesama Bukan itu saja Kalau terjadi peperangan di Tumapel, Perang Saudara, maka akan Hancurlah peradaban Akan terinjak-injaklah segala macam ketentuan dan peraturan oleh kekerasan dan kekuatan Karena itu Empu Purwa tidak merebutmu dengan kekerasan meskipun mungkin ia mampu Tetapi ia tidak sebodoh itu Orang tua itu pun merasa bahwa tanah ini adalah tanah yang memberinya makan dan minum Tanah tempat ia bernaung di bawah rimbun tetumbuhannya Tanah tempat ia hidup dalam lingkungan yang serasi Tanah ini adalah tanah tumpah darah yang tidak sepantasnya dihancurkannya sendiri Hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan seorang saja dari seluruh Tumapel ini Mahisa Agni berhenti sejenak untuk menelan ludahnya Seolah-olah mulutnya telah menjadi kering Tetapi matanya yang surah masih juga memandangi wajah Candides yang kini tunduk Sesaat kemudian Mahisa Agni meneruskan Candides Empu Purwa adalah guruku Guruku tidak mau melihat pertentangan terjadi di antara kita di Tumapel Apa yang sebaiknya dilakukan oleh muridnya? Candides Aku bukan seorang penghianat yang sampai hati berhianat terhadap tanah ini Dan aku pun telah mencoba tidak melenyapkan diri seperti empu Purwa yang benar-benar telah kehilangan segala galanya Karena kau hilang Tetapi aku mencoba berbuat lain Aku tidak akan berbuat sesuatu karena kau Baik karena harga diriku maupun karena sebab-sebab lain Tetapi lebih baik bagiku untuk berbuat sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat Panawijen Sebagian dari tanah Tumapel Karena itu, aku bekerja keras membuat bendungan Tidak ada gunanya bagiku untuk terbuat sebodoh kuda sempana Berhianat karena kepentingan pribadi Dan aku juga tidak ingin menghilang tanpa tujuan Sebab dengan demikian hidupku tidak akan berarti lagi meskipun umurku masih cukup muda Tidak Aku membuat jalan sendiri Bekerja untuk kepentingan sesama Untuk kepentingan tanah ini Panawijen sebagian dari Tumapel yang besar Setiap kata yang diucapkan oleh Mahisa Agni serasa menyusup langsung ke pusat jantung Candides Lauslasan Tak ada satupun Yang terlampaui Kata-kata yang memberinya kesadaran tentang dirinya Tentang orang yang dihadapinya dan tentang semua peristiwa yang telah terjadi Hati Candides itu pun kemudian bergolak Belum lagi sepemakan sirih Hatinya digetarkan oleh kenyataan yang tampak pada diri Mahisa Agni Meskipun Candides telah merencanakan segala sesuatu untuk menyambut kakak angkatnya Namun ketika ia melihat tubuh Mahisa Agni yang kurus dan kulitnya yang terbakar oleh terik matahari Maka air matanya telah runtuh Saat itu ia telah menemukan nilai yang wajar atas kerja yang dilakukan oleh Mahisa Agni itu Tetapi karena kemudian hatinya sendiri dibakar oleh perasaannya yang luap-luap tentang hubungannya dengan Mahisa Agni Maka seolah-olah penilaiannya yang wajar atas Mahisa Agni itu telah dilupakan Kini kembali ia menemukan penilaian itu Kini kembali ia melihat apa yang dilakukan oleh Mahisa Agni dan apa yang telah dilakukannya Bahwa kerja Mahisa Agni mencakup suatu kebutuhan yang luas Yang akan memberi sumber bagi kehidupan rakyat Panawijen di hari kemudian Bahkan sampai pada anak cucu Sedang yang terjadi pada dirinya adalah perjuangan untuk diri sendiri Tiba-tiba wajah Candidates yang tunduk menjadi semakin dalam menghunjam lantai Dan tiba-tiba pula Mahisa Agni melihat butiran-butiran air menetes satu-satu Karena itu Mahisa Agni berhenti berbicara Tetesan air matu itu telah menyentuh hatinya Dan ia menjadi iba karenanya Maafkan aku kakang Terdengar suara Candidates sangat perlahan Hampir tidak kedengaran Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Kau mengerti Candidates bertanya Mahisa Agni Candidates mengangguk perlahan-lahan ia menyahut Ya aku mengerti Nah, kalau begitu Bagaimana seterusnya bertanya Mahisa Agni Kau benar kakang Kau telah berbuat untuk orang banyak Kau telah berjuang untuk sesama Dalam pada itu aku sedang bekerja keras untuk diriku sendiri Untuk kepentinganku seorang Candidates berhenti sejenak Kemudian kata-katanya telah mengejutkan Mahisa Agni Kakang, aku akan berbuat seperti kau Tak ada gunanya aku kembali ke Tumapel Aku akan duduk di atas singgah sana permaisuri Tumapel Namun kakiku akan beralaskan kebahagiaan ayah Kau dan rakyat Panawijen Candidates, potong Mahisa Agni Tiba-tiba dadanya menjadi berdebar-debar Aku akan kembali ke padukuhan ini Bekerja seperti orang lain bekerja Menderita seperti orang lain menderita Mahisa Agni terbungkamu untuk sesaat Terasa dadanya menjadi bergelora Ia tidak tahu pasti perasaan apakah yang sedang melanda jantungnya Sekilas terbayang gadis itu datang kembali ke padepokan ini Seperti bunga yang layu Maka padepokan ini akan menemukan kesegarannya kembali Karena hujan yang turun semalam Hati yang kering akan kembali bersemi Gadis itu akan dapat menumbuhkan gairah yang dasyat menghadapi kerja Dan hidupnya sendiri tidak akan menjadi gersang Seperti sawah yang terentang di sekitar padukuhan ini Kehadiran Candidates pasti akan menjadi sumber tenaga Yang tak akan kering-keringnya Seperti bendungan yang sedang dibangunnya itu Tetapi ketika Mahisa Agni melihat gadis itu Candidates dalam pakaian yang cemerlang Namun tetesan-tetesan air matu masih juga berjatuhan Hatinya memekik tinggi Tidak teriak hatinya Tidak Itu juga semacam kebutuhan pribadi Aku ternyata juga mementingkan diriku sendiri dari kepentingannya Mahisa Agni itu menggelengkan kepalanya Ia tidak sampai hati membiarkan Candidates melepaskan pakaian kebesaran yang telah pernah dikenakannya Hanya karena kerakusannya Terdengar Mahisa Agni berdesah Namun kemudian ia berkata Tidak, Candidates Kau jangan terlampau banyak mengorbankan dirimu Salah seorang dari kita Dari keluarga ini telah cukup Aku telah menebus semua hutang yang telah dibuat oleh keluarga kita Pergunakanlah kesempatanmu baik-baik Mudah-mudahan kau tidak akan mengalami kepahitan lagi seperti masa-masa lampaumu Candidates mengangkat wajahnya Matanya yang basah berkaca-kaca memandangi wajah Mahisa Agni yang merah kehitam-hitaman oleh terik matahari Namun dari metu yang cekung itu masih terasa sinar metu yang dahulu Meskipun metu itu kini menjadi suram Kakang, aku adalah sebagian daripada pokan ini Ya, sahut Agni, tetapi kau berhak menentukan hari depanmu seperti ayahmu pernah mengatakan Bukankah empu peruap pernah membuat sebuah permainan yang disebutnya sayembara pilih meskipun para pengikut sayembara itu tidak hadir? Candidates menundukan wajahnya kembali Tetapi ia tidak dapat melupakan permintaan aku tunggul ametung untuk bertemu dengan Mahisa Agni Tiba-tiba Mahisa Agni menangkap kebimbangan di dalam diri Candidates Kebimbangan yang telah memeras air matanya semakin banyak mengalir Kini kembali terjadi pergolakan D dalam dada Mahisa Agni Ia tidak dapat melihat kepedihan itu Seperti pada masa kanak-kanak mereka, Mahisa Agni tidak dapat melihat dan membiarkan Candidates menangis Karena itu tiba-tiba ia berkata, Candidates, biarlah aku besok mengantarmu ke Tumapel Biarlah aku mematuhi perintah aku tunggul ametung untuk kepentinganmu Mudah-mudahan kau akan dapat menemukan kebahagiaan Hati Candidates tergetar mendengar kesediaan Mahisa Agni itu Tetapi tidak seperti pada saat-saat Mahisa Agni bersedia memetik sebuah jambe yang berwarna merah jambu Kali ini Candidates tidak memekik kegirangan Gadis itu tidak melonjak dan menari-nari Bahkan Candidates itu masih saja menundukkan wajahnya Terasa betapa Mahisa Agni mencoba untuk membuatnya berbesar hati Namun terasa pula bahwa Mahisa Agni memenuhi permintaannya dengan hati yang berat Candidates kini menganggap bahwa Mahisa Agni telah bersedia melepaskan perasaan harga dirinya Karena perasaan ibadah belas kasihan Dalam pada itu terdengar Mahisa Agni berkata Sudahlah, Candidates Jangan risaukan lagi semua peristiwa yang terjadi Yang pernah terjadi biarlah terjadi Jadikanlah semuanya sebagai panggilan di mana setiap kali kita dapat bercermin Kemudian marilah kita memandang masa depan kita Kau dengan masa depanmu yang cemerlang Seperti kecemerlangan pakaianmu itu Dan Panawijen akan menjadi segar dan hijau kembali Meskipun kami terpaksa bergeser beberapa tonggak dari tempat ini Perlahan-lahan Candidates menganggukkan kepalanya Tetapi gadis itu belum mampu mengucapkan sepatah katapun Yang berkata kemudian adalah Mahisa Agni pula Candidates, kembalilah ke pendapa Bukankah kau tidak datang sendiri kepada pokan ini? Para prajurit pasti sudah menunggumu Mereka pasti bertanya-tanya apa saja yang dipercakapkan oleh Candidates dan Mahisa Agni selama ini Candidates mengusap air matanya dengan ujung kainnya Kemudian gadis itu mengangguk kecil sambil berkata Ya, Kakang Kau sekarang bukan Candidates yang dahulu Bukan lagi Putri Empu Purwa Seorang pendeta yang tinggal di padepokan kecil di Panawijen Tetapi kau sekarang adalah seorang calon permaisuri Kau harus bersikap lain dan bertingkah laku lain Sebab ternyata Meskipun kau telah berpakaian seindah itu Dikawal oleh sejumlah prajurit Namun kau masih saja suka menangis Ah, desah Candidates Tetapi Mahisa Agni berkata terus untuk memecahkan ketegangan yang selama ini menghimpit hatinya Kau tidak dapat bersikap demikian terhadap aku Tunggul Ametung nanti Kau dapat menangis, merengek terhadap kakakmu Tetapi tidak terhadap suamimu Suamimu akan bersedih melihat kau menangis Kalau ia sedang dirisaukan oleh pekerjaannya sebagai seorang aku Maka mungkin sekali akalnya akan buntu Tetapi hatinya akan segar apabila ia selalu melihat kau tertawa Wajah yang cerah bagi seorang suami jauh lebih berharga dari apapun juga Ah, sekali lagi Candidates berdesah Sekarang kembalilah ke pendapa Aku akan segera menyusul Apakah kau akan lari lagi? Kakang bertanya Candidates tiba Tiba Kali ini Mahisa Agni tersenyum Ia mencoba untuk melenyapkan segala macam perasaan yang sebenarnya masih bersilang tindih di hatinya Katanya Jangan takut, Candidates Aku tidak akan lari kali ini Aku hanya akan mempersiapkan hidangan yang pantas untuk tamu-tamu kita Para endang telah melakukannya dengan baik, Kakang Oh, baiklah, sahut Mahisa Agni, tetapi pergilah dahulu ke pendapa Candidates tidak membantah Perlahan-lahan ia bangkit dan membenahi pakaiannya yang agak kusut Kemudian ia pun pergi meninggalkan Mahisa Agni ke pendapa Mahisa Agni pun kemudian berdiri pula Sepeninggal Candidates, kembali wajahnya menjadi suram Tetapi kali ini ia tidak lagi berniat ingkar Aku akan segera menyelesaikan saja persoalan ini Supaya Aku tidak selalu terganggu Pekerjaanku masih banyak dan memerlukan waktu yang cukup panjang Ketika Mahisa Agni kemudian pergi ke halaman belakang untuk mencuci mukanya yang serasa menjadi panas Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa di sudut halamannya Ketika ia berpaling dilihatnya kebo ijo duduk di atas rumput-rumput kering bersama seorang perwira lainnya Mahisa Agni menarik nafas panjang Ternyata kemudian ia melihat beberapa orang prajurit yang lain berdiri berjaga-jaga di sudut-sudut yang lain Hem, desahnya, rumah ini seperti istana seorang bangsawan yang memerlukan penjagaan demikian kuatnya Tetapi kemudian disadarinya bahwa yang kini berada di dalam rumah itu Justru orang kedua sesudah aku tunggu ametung sendiri Seorang gadis yang bakal menjadi permaisurinya Sekali lagi Mahisa Agni berpaling ke arah kebo ijo ketika ia masih saja mendengar anak muda itu tertawa Bahkan kemudian ia bertanya kepada Mahisa Agni Hi Mahisa Agni Rupa-rupanya nasibmu memang terlampau baik Untunglah bakal iparmu yang bernama wira perana itu mati Sehingga kau akan mendapat ipar seorang aku yang bernama tunggu ametung Mahisa Agni mengerutkan keningnya Ia melihat perwira yang seorang lagi itu pun memandangi wajah kebo ijo dengan herannya Bukankah begitu Mahisa Agni? Betapa perasaan Mahisa Agni bergetar Namun ia menganggukan kepalanya sambil menjawab Ya, kebo ijo Kebo ijo menjadi kecewa mendengar jawaban itu Ternyata Mahisa Agni menurut tangkapannya tidak menjadi jengkel Karena itu maka justru ia terdiam Apalagi ketika Mahisa Agni kemudian berkata Kalau tidak terjadi demikian Maka kau tidak akan sudah berkunjung kemari Meskipun kali ini kau datang bukan atas kehendakmu sendiri Kebo ijo menggigit bibinya Tetapi ia tidak menjawab Ditatapnya saja Mahisa Agni yang pergi ke Pakiwan dengan mati yang merah Ketika Mahisa Agni sudah tidak tampak lagi Maka kebo ijo itu bergumam Anak itu akan menjadi semakin sombong dan besar kepala Apabila nanti adiknya menjadi seorang permaisuri Perwira yang duduk di samping kebo ijo tidak menjawab Tetapi menurut kesannya Mahisa Agni sama sekali bukan anak muda yang sombong Dalam pada itu Para endang di pendapat telah hampir menjadi pingsan Mereka duduk kaku tanpa berani menggerakkan ujung jarinya sekalipun Mereka duduk dalam kebingungan Hanya sekali hitam matanya saja yang bergerak-gerak Ketika mereka melihat Candides keluar dari pendapat Maka hampir berbarang menarik nafas dalam-dalam Tetapi kembali mereka menjadi tegang ketika mereka melihat Witantra Siddhartha dan Mahendra membungkukan kepalanya dalam-dalam Candides kemudian duduk kembali di tempatnya Meskipun ia tersenyum Namun setiap orang yang melihatnya Dapat mengetahuinya bahwa ia baru saja menangis Kakang, berkata Candides, Kakang kini dapat beristirahat Besok kita akan kembali ke Tumapel Witantra mengangguk dalam-dalam sambil menjawab Hamba Tuan Putri Tetapi apakah Kakanda Tuan Putri akan beserta kita? Ya, sekali lagi Witantra mengangguk Kemudian katanya, kami mohon diri untuk beristirahat Tuan Putri Silakan Kakang Witantra, Siddhartha dan Mahendra pun kemudian turun dari pendapa Mereka berjalan perlahan-lahan ke gandok kanan Tempat yang telah disediakan untuk mereka Sedang para prajurit yang bertugas Masih juga berdiri dengan senjata di tangan Kini para endang pun saling berpandangan Para perwira itu tampaknya sama sekali tidak menjadi lelah Pening ataupun gelisah selama mereka duduk diam di pendapa Para endang itu tidak dapat membayangkan Bahwa dalam paswakan-paswakan yang sebenarnya di Istana Tumapel Maka para prajurit, para pimpinan pemerintahan harus duduk lebih lama lagi Untuk memperbincangkan berbagai masalah yang penting Tetapi bagi para endang itu Yang tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu Merasa seolah-olah duduk di atas bara api Kini satu-satunya harapan mereka di dalam hati adalah Meninggalkan pendapa itu secepatnya Ketika Candides tidak juga bangkit Maka salah seorang endang yang tidak lagi dapat menahan diri Bertanya terbata-bata Candides, sampai kapan kita akan duduk di sini? Bukankah para prajurit itu telah pergi Dan kau dapat meninggalkan tempatmu pula? Candides berpaling Tiba-tiba ia tersenyum melihat wajah para endang yang tegang Kenapa kalian menjadi seolah-olah kebingungan? Kami hampir pingsan Candides, sahut endang yang lain Candides tidak dapat menahan pawanya Katanya, biasakan dirimu duduk tenang Mungkin akan berguna bagi saat-saat mendatang Apakah kalau kau menjadi seorang permaisuri kami harus duduk sedemikian lamanya? Kalau kalian berada di istana, maka kalian harus duduk bersimpuh lebih lama lagi daripada kali ini Lebih baik aku tinggal di padepokan Aku tidak akan terikat berbagai peraturan yang mengurangi kebebasanku Gerutu seorang endang yang masih sangat muda Candides tersenyum Tetapi terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya Endang itu lebih senang tinggal di padepokan Istana Bagainya adalah perlambang dari suatu lingkungan yang akan mengikatnya dengan berbagai aturan yang menjemukan Marilah, kita meninggalkan pula tempat ini Di istana, para prajurit dan para pemimpin pemerintah baru dapat meninggalkan pendapa Apabila aku telah masuk ke dalam istana Tetapi aku tidak perlu berbuat demikian di istana terhadap para prajurit Para endang itu pun kemudian berdiri dengan serta-merta Mereka tidak menunggu Candides berdiri lebih dahulu Bahkan ada di antara mereka yang dengan tanpa segan-segan berdiri di hadapan Candides sambil menghibas-ngibaskan kakinya yang semutan Namun Candides menyadari bahwa mereka belum mengenal tata kera istana yang sebenarnya harus dilakukan Hari itu bagi Candides terasa terlampau lama Dengan tegangnya ia menunggu matahari terbenam Namun malam yang kemudian turun dengan malasnya terasa bertambah-tambah panjang pula Ketika ia terbangun, maka yang terdengar adalah bunyi kentongan darah muluk Aku merasa telah terlampau lama tidur, tetapi ternyata baru tengah malam, gesisnya Gadis itu seolah-olah tidak sabar lagi menunggu esok Jangan-jangan kakang Mahisa Agni malam ini mengambil keputusan lain dan pergi meninggalkan pada pokan Tetapi akhirnya fajar pecah di timur Para prajurit pun segera berkemas-kemas Pagi itu mereka akan meninggalkan Panawijen kembali ke Tumapel bersama Mahisa Agni Orang-orang Panawijen yang meskipun hanya sejenak telah sempat bertemu dengan Candides Pagi itu berdiri di sepanjang jalan melihat iring-iringan yang mengantarkan Candides kembali ke Tumapel Seperti pada saat datang, Candides kali ini pun mengenakan pakaian kebesorannya Pakaian di alam warna-warna yang cemerlang, sehingga perempuan-perempuan, gadis-gadis kawannya bermain-main, memandanginya dengan mulut ternganga Gadis itu benar-benar cantik, gumam seorang perempuan tua Tetapi seorang gadis yang menjadi iri berkata, yang cantik adalah pakaiannya, bukan orangnya Iring-iringan itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan meninggalkan Panawijen, di antar lambayan tangan orang-orang Panawijen yang menyaksikannya Tetapi ketika iring-iringan itu telah sampai di bulat yang kering, maka tanpa mereka sadari, beberapa pasang metu yang tajam Setajam metu burung hantu mengawasi dengan penuh dendam dan benci Tetapi orang-orang yang sambil bersembunyi-sembunyi mengintai iring-iringan itu tidak dapat berada di tempat yang terlampau dekat Sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas, siapa-siapa saja yang berada di dalam iring-iringan itu Mereka itu adalah Empusada dan kedua muridnya yang terdekat, kuda sempana yang pernah menjadi seorang hamba istana Dan orang yang menamakan dirinya Bahureksa Kali Elo, yang menurut pengakuannya adalah seorang pedagang keliling Kita tidak dapat mengulangi kesalahan kita, gumam Empusada Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya Panji yang kurus itu pasti masih selalu mengawasi mereka, sambungnya Kembali kedua muridnya menganggukkan kepalanya Kini untuk sejenak mereka berdiam diri Mereka mencoba untuk mengenal orang-orang di dalam iring-iringan itu Tetapi jarak mereka terlampau jauh Karena itu maka mereka tidak melihat bahwa Mahisa Agni berada di dalam barisan itu Guru, berkata kuda sempana kemudian Apakah guru benar-benar ingin berhubungan dengan Paman Kebosindet dan Paman Wangsarimpat? Empusada tidak segera menjawab Sebenarnya ia sendiri sampai saat itu masih diliputi oleh keraguan-keraguan Ia tahu benar bahwa Kebosindet dan Wangsarimpat adalah orang-orang yang tidak mengenal tata tertib pergaulan Mereka ingin berbuat apa saja yang dikehendakinya Sehingga mereka sampai saat ini menjadi orang-orang yang sama sekali tidak disukai Baik oleh rakyat Tumapel maupun oleh pimpinan pemerintahan Bagaimana guru desak kuda sempana? Empusada masih memandangi iring-iringan yang meninggalkan debu yang putih mengepul ke udara Kuda sempana, terdengar suara empusada tiba-tiba menjadi berat Apakah kau masih inginkan gadis itu? Pertanyaan itu benar-benar menggetarkan dada kuda sempana Terasa nada pertanyaan gurunya seolah-olah tidak lagi mengandung gairah perjuangan Bahkan seolah-olah nada pertanyaan itu melemahkan semangatnya Karena itu, maka kuda sempana ingin menunjukkan bahwa tekat di dalam dadanya telah bulat Katanya, tentu guru Kalau aku tidak berhasil, maka sudah aku katakan bahwa aku akan menghancurkannya Semua orang yang menghalang-halangi kehendakku ini akan aku anggap telah berbuat salah dan harus dihancurlumatkan Empusada menarik nafas dalam-dalam Kemudian desahnya, kau terlalu keras hati Bukankah kau telah melihat bahwa di sekitar Candidas berdiri para prajurit pengawal istana? Apakah guru dapat digetarkan hanya oleh Witantra? Tak ada orang yang dapat menggetarkan hatiku Kuda sempana, sahut gurunya Tetapi marilah kita perhitungkan kekuatan yang ada Witantra tidak berdiri sendiri Bukankah kau telah mengenal gurunya, Panji Bojong Santi? Sedang Mahisa Agni pun kini mendapat kawan baru yang katanya adalah pamannya, Empu Gandring, Tukang Keris itu Karena itu guru dapat berhubungan dengan Wang Sarimpat dan Kebo Sindet, sahut kuda sempana pula Gurunya kembali terdiam Ia melihat kekerasan hati muridnya Tetapi sebagai seorang yang telah berumur lanjut, maka hatinya jauh lebih mengendap dari kuda sempana Sehingga Empu Sada itu mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang dihadapinya Katanya, kuda sempana, pekerjaan ini terlampau berat Guru, aku tidak akan menyentuh apa saja yang dimiliki oleh Candides Perhiasan, pakaian dan kekayaannya Aku hanya memerlukan orangnya Orang yang menamakan dirinya bahwa reksa kali lo itu menelan ludahnya Kekayaan itu pasti berlimpah-limpah Tetapi di dalam dirinya tersembunyi pula pengertian bahwa merebut Candides akan sama sulitnya dengan merebut tahta Akuhutunggul Ametung Karena itu, maka ia sama sekali tidak mengemukakan lagi pendapatnya Kuda sempana, berkata Empu Sada Kau tahu bahwa merebut Candides kini tidak semudah pada saat ia masih berada di Panawijen Ia kini berada dalam istana yang mempunyai prajurit yang tidak saja cukup banyak Dan mereka adalah prajurit-prajurit yang tangguh Kuda sempana telah mengenal pula keadaan istana Tumapel dengan baik Ia tahu benar bahwa ia tidak akan mendapat kemungkinan untuk merebut Candides dalam keadaannya kini Karena itu, maka sekali lagi ia berkata Guru, sekali lagi aku ingin bertanya bagaimana dengan Paman Kebo Sindet dan Wang Sarimpat Kau belum mengenal mereka sebaik aku mengenal, kuda sempana Mereka adalah orang-orang yang dapat disebut orang-orang liar Orang-orang yang berada di luar lingkungan masyarakat yang beradab Mereka adalah orang-orang buruhan Empu Sada terkejut ketika ia mendengar jawaban kuda sempana yang tidak disangka-sangkanya Kita pun orang-orang buruhan, Guru Hi, kita sudah mulai Apalagi aku Guru pun telah melakukan perlawanan atas Wiltantra yang membawa kekuasaan Tunggul Ametung di hutan di dekat Padang Karautan Wajah Empu Sada menjadi berkerut-kerut Kata-kata kuda sempana itu benar Ia telah terdorong pula ke dalam suatu keadaan yang sulit Apabila Wiltantra nanti sampai di Tumapel, dan aku mendengar laporannya tentang dirinya Maka Empu Sada dan murid-muridnya adalah orang-orang buruhan seperti Kebo Sindet dan Wang Sarimpat Sejenak Empu Sada berdiam diri Direnungkannya dirinya dan apa saja yang telah dilakukannya Tetapi bagaimanapun juga ia masih melihat perbedaan yang tajam antara dirinya dan kedua orang-orang liar itu Bahkan apabila ia dapat menarik dirinya kembali, ia masih belum terjerumus terlampau jauh Tetapi muridnya yang bernama kuda sempana itu agaknya benar-benar telah keras hati Ketika ia melihat gurunya ragu-ragu maka katanya Guru, kita sudah terjun ke tengah-tengah sungai Terus atau kembali, kita sudah terlanjur basah kuyuk Sekali lagi Empu Sada menarik nafas Katanya masih dalam nada yang rendah, kuda sempana Kau pernah menjadi seorang hamba tunggul ametung Apakah kau sangka kita meskipun bersama dengan keboh sindet dan wang sarimpat, mampu mengalahkannya? Aku sama sekali tidak ingin merebut kedudukan tunggul ametung, guru Menginginkan seorang permaisuri akan sama artinya dengan menginginkan kedudukannya Tidak Kalau aku sudah mendapatkan kendedes, aku akan pergi jauh sekali keluar Tumapel, bahkan mungkin keluar ke diri Alangkah bodohnya kau, gurunya menggerutu, kau sendiri pernah menjadi pelayan dalam Kau sangka bahwa merebut kendedes tidak berarti perang melawan tunggul ametung Meskipun kau tidak menginginkan kedudukannya, tetapi perang itu sudah terjadi Kuda sempana terdiam Hatinya gelap telah menutup segenap kemauannya untuk berpikir Tetapi kali ini ia mendengar kata-kata gurunya Dan kata-kata itu mampu menyelusup ke dalam hatinya yang gelap Tetapi meskipun demikian ia menjawab, guru, bukan maksudku untuk berbuat demikian Bagaimana kalau gadis itu diculik? Pekerjaan itu pun bukan pekerjaan yang mudah, kuda sempana Kembali kuda sempana terdiam Namun gejolak di dalam dadanya sama sekali tidak meredah Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat ekor dari iring-iringan itu sudah menjadi semakin jauh dan hampir lenyap di tikungan Yang tampak kemudian hanyalah tanaman-tanaman yang kering ke kuning-kuningan Persetan dengan bencana yang menimpa panawijen, tiba-tiba kuda sempana menggeram Dendamnya kepada panawijen menjadi semakin memuncak Panawijen tempat ia dilahirkan, tempat ia dibesarkan dan tempat orang tuanya bergelut dengan hidup keluarganya Sama sekali tidak menarik perhatiannya Bahkan baginya panawijen adalah mereka yang telah membakarnya selama ini Apalagi anak muda yang bernama Mahisa Agni, benar-benar telah menyalakan segala macam kebencian di dalam dadanya Dalam pada itu, tiba-tiba kuda sempana itu bergumam, guru, bagaimanapun juga, sebaiknya kita coba Berhasil atau tidak berhasil, sebaiknya guru menghubungi Wongsa Rimpat dan Keboh Sindet Kalau aku tidak berhasil mendapatkan kendedes, maka aku akan membuat pembalasan dengan caraku Menghancurkan bendungan yang sedang dibangun, menangkap dan membunuh Mahisa Agni sehingga akibatnya pasti akan menyiksa perasaan kendedes Biarlah hatinya tersiksa seperti hatiku Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya Kalau hanya itu yang dikehendaki dan dapat memberinya kepuasan, maka kiranya tidak terlalu sulit untuk dilakukannya Karena itu maka jawabnya, kuda sempana, mungkin kita akan dapat berbuat demikian Memecah rencana yang tengah dibuat oleh Mahisa Agni itu, bahkan membinasakan Tetapi seterusnya, untuk mendapatkan kendedes adalah terlampau sulit bagi Mokini Mahisa Agni adalah sumber dari kegagalan itu guru Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi sejenak kemudian ia menjadi bimbang hati Kalau ia melakukan perbuatan itu, apakah keuntungan yang didapatkannya, selain diburu dan dikejar-kejar oleh Aku Tunggul Ametung? Tetapi dalam pada itu kini menyelusup perasaan lain pula di dalam dadanya Empu Sada itu sendiri tidak mengetahuinya, kenapa tiba-tiba ia ingin membela muridnya dengan kemauan yang berbeda dari saat-saat lampaunya Pada masa-masa yang lampau, setiap perbuatannya pasti diperhitungkannya Upah apakah yang akan diterima dari muridnya yang dibantunya Tetapi setelah ia melihat beberapa perguruan lain, melihat bagaimana sikap Panji Bojong Santi terhadap muridnya Maka penderian itu tanpa dikehendakinya sendiri telah bergeser pula karena harga dirinya yang tampil ke depan Empu Sada tidak mau perguruannya menjadi bahan ejekan dari perguruan-perguruan lain karena setiap usaha dan kemauan murid-muridnya selalu tidak pernah terpenuhi Tetapi Empu Sada itu terkejut ketika tiba-tiba muridnya berkata, kalau demikian, mengapa tidak malam ini saja kita menghancurkan rencana Mahisa Agni dan menangkapnya? Sudah aku katakan, sahut gurunya, di samping Mahisa Agni kini ada pamannya Empu Gandring Karena itu kita tidak boleh terlampau tergesa-gesa Namun terasa kuda sempana tidak bersabar lagi Tetapi ketika ia ingin menyatakan perasaannya itu, terdengar orang yang menamakan diri bahwek sekali lo berkata, aku mempunyai care yang baik untuk menyiksa perasaan Mahisa Agni Kuda sempana dan Empu Sada itu pun berpaling kepadanya Hampir bersamaan mereka berkata, apakah care itu? Kita biarkan Mahisa Agni membuat bendungan itu sampai saat hampir selesai Nah, ketika mereka merasa bahwa mereka pasti akan menikmati hasil usahanya itu, maka bendungan itu kita pecahkan Kita hanyutkan Mahisa Agni di dalam arusnya yang keras Kuda sempana mengerutkan keningnya Kemudian jawabnya, terlampau lama Berapa bulan lagi hal itu terjadi? Tetapi peristiwa itu akan menyenangkan sekali Bukan saja Mahisa Agni, alangkah kecewanya orang-orang Panawijen yang lain Kalau bendungan itu kau rusakan sekarang, maka kerugian mereka tidak seberapa banyaknya Dalam pada itu, guru masih mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Paman Kebo Sindet dan Wang Sarimpat Kuda sempana terdiam sesaat Tetapi katanya kemudian, aku sependapat, tetapi kita tidak perlu menunggu bendungan itu selesai Aku tidak ingin pembalasan ini datang terlampau lama Empu Sada pun mengangguk-anggukan kepalanya pula Pendapat muridnya yang seorang itu memang menyenangkan sekali Sebagai suatu care untuk melepaskan sakit hati, maka care itu pasti akan mencapai maksudnya Bahkan Empu Sada itu menyambung, pendapat itu baik sekali Kalau Mahisa Agni dapat ditangkap, maka jangan tergesa-gesa dimasukkan ke dalam arus air Berilah kesempatan kepadanya melihat bendungan yang telah dikerjakan yaitu pecah Beri kesempatan ia menjadi kecewa Sangat kecewa Biarlah ia melihat parit-parit yang sudah digalinya menjadi kering kembali Dengan demikian ia dapat membayangkan, penduduk Panawijin segera akan ditimpa bencana Bahkan, seandainya Mahisa Agni tidak dibunuh sekalipun, maka siksaan yang akan dialaminya akan jauh lebih sakit daripada sakit hatimu, kuda sempana Tidak, guru, sahut kuda sempana tiba, tidak ada sakit hati yang melampaui sakit hatiku Ya, ya, jawab Empu Sada cepat-cepat, aku tahu Maksudku, pembalasan itu akan cukup memadai dengan perbuatannya Kuda sempana terdiam sejenak Kini mereka sudah tidak melihat lagi iringan yang mengantarkan Candides kembali ke Tumapel Sekarang bagaimana bertanya orang yang menyebut dirinya bahwa Reksa Kali Elo Sudah tentu kita tidak akan dapat pulang ke rumah, kepada pokanku Kalau sakit hati Witantra belum sembuh benar, ia pasti akan datang mencoba menangkapku, berkata Empu Sada Tetapi aku kira anak itu tidak akan membuat sesuatu kerusakan Biar sajalah para cantrik menerima kedatangannya Kini kita akan pergi ke kemundungan, memberitahukan kepada setiap murid-murid yang ada, supaya mereka menghindari benturan-benturan dengan orang-orang Witantra Lebih baik mereka menyingkir untuk sementara Orang yang menyebut dirinya bahwa Reksa Kali Elo itu mengangguk-anggukan kepalanya Beberapa orang itu memang harus disingkirkan pula Tetapi dengan demikian, mereka harus membuat tempat penampungan bagi mereka Namun saudara-saudara seperguruan yang lain pasti akan bersedia membantu mereka Setelah itu, berkata Empu Sada seterusnya, kita mencari kebo sindet dan wangsa rimpat Mungkin kita akan dapat menemani-nya di sampadan Setidak-tidaknya salah seorang dari mereka Apakah kita tidak melihat bendungan itu guru? Supaya kita dapat menentukan kapan kita akan datang kembali bertanya kuda sempana Kau terlalu bernafsu kuda sempana, sahut gurunya, kita harus berlomba dengan Witantra Kita harus lebih dahulu sampai di kemundungan Biarlah mereka yang membuat bendungan itu sekarang tidak terganggu Supaya mereka tidak menyiapkan dirinya menghadapi kehadiran kita kelak Tidak sampai sebulan kita akan kembali membawa orang-orang yang cukup banyak untuk menghancurkan bendungan Dan apabila perlu, serta mereka yang mengadakan perlawanan Adalah lebih baik kalau empu gandering sudah meninggalkan tempat itu dan empu perwa tidak lagi berkeliaran Apalagi panji yang kurus itu Kuda sempana kali ini terpaksa menurut kehendak gurunya Mereka kemudian meninggalkan telatah panawijen tanpa berbuat sesuatu untuk dengan tergesa-gesa pergi ke kemundungan Namun di sepanjang jalan, kepala kuda sempana selalu dipenuhi oleh gambaran-gambaran tentang pembalasan sakit hati yang akan dilakukan Namun bagaimanapun juga, gambaran tentang kandides tidak juga dapat menyap dari kepalanya Sementara itu iringan yang membawa kandides semakin lama menjadi semakin jauh meninggalkan panawijen Terasa matahari di langit semakin panas menyengat kulit mereka Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka memilih jalan di sepanjang hutan daripada menyeberang padang rumput karautan untuk menghindari panas yang tak tertahankan di padang itu Lebih-lebih bagi seorang gadis seperti kandides Apabila mereka berkuda cepat-cepat, maka masih juga terasa silirnya angin karena kecepatan perjalanannya Tetapi berjalan kaki di padang itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan Berdasarkan pengalaman mereka, pada saat mereka berangkat, maka dalam perjalanan kembali itu mereka selalu diliputi oleh kewaspadaan yang setinggi-tingginya Bahaya setiap saat dapat mengancam, bahkan mungkin menjadi lebih berat daripada saat mereka berangkat Tetapi seandainya mereka tahu, bahwa dalam saat yang bersamaan kuda sempana dan gurunya sedang berjalan menuju ke kemundungan, maka mereka pasti tidak akan setegang itu Bahkan mungkin mereka sempat berkelakar di sepanjang jalan Namun kali ini perjalanan itu seolah-olah diselubungi oleh kecemasan dan kekhawatiran sehingga hampir tidak terdengar suara mereka bercakap-cakap Kecuali sekali dua kali terdengar suara tawa kebo ijo yang berjalan agak di muka tandu Tidak seperti pada saat mereka berangkat, maka dalam perjalanan kembali ini, mereka tidak memerlukan bermalam di perjalanan Seakan-akan mereka demikian ingin melihat kota Tumapel kembali Meskipun hari telah malam, namun mereka meneruskan perjalanan Mereka tidak takut kalau mereka akan jatuh terjerumus karena kaki-kaki mereka terantuk batang-batang yang roboh atau tersangkut sulur-sulur pepohonan Sebab ketika itu, mereka telah meninggalkan hutan di sepanjang tepi padang karautan yang panas Kehadiran mereka di kota, hampir di tengah malam buta, mengejutkan para peronda Tetapi Witantra yang berjalan di muka, selalu mencoba mencegah mereka membuat keributan Jangan ribut! Biarlah mereka yang tidur tidak terganggu Mereka tidak perlu melihat iring-iringan ini, sebab mereka telah melihat pada saat kami berangkat, berkata Witantra kepada para peronda Meskipun demikian, ada juga di antara mereka yang sempat membangunkan anak istrinya Dan membawa mereka ke tepi jalan raya untuk menyambut iringkan bakal permaisuri Bahkan iring-iringan itu tampak lebih megah lagi di bawah cahaya beberapa buah obor yang menyala berkobar-kobar Tetapi para prajurit Tumapel yang lelah itu sama sekali tidak lagi sempat memperhatikan orang-orang yang berdiri di pinggir jalan terkantuk-kantuk Mereka berjalan dengan langkah yang panjang-panjang supaya mereka segera dapat beristirahat Di dalam tandu, Candides sekali-sekali tersandar dengan matlah, terpejam Kadang-kadang ia kehilangan kesadaran karena kantuknya yang mencengkam Tetapi apabila tandunya tergoyang karena para pemenggulannya bergantian, Candides itu kembali mencoba Membelalakan matkanya Terasa pula bahwa badannya menjadi semakin penat Hem, desahnya di dalam hati, apalagi mereka yang berjalan kaki Lebih-lebih yang harus memanggul tandu ini Di belakang ada pula prajurit yang berjalan tersuruk-suruk Hampir tidak lagi ia kuat menarik kakinya Tombaknya terayun-ayun bukan karena lawan berdiri di hadapannya Tetapi tangannya telah terlampau letih memegang senjata itu Keringat di telapak tangannya telah membuat landaan tombaknya menjadi licin Ternyata bahwa rasa kantuk mereka jauh lebih mengganggu dari perasaan lelah Meskipun keduanya saling mempengaruhi Mereka menjadi sangat kantuk karena lelah Ketika iring-iringan itu kemudian memasuki alun-alun Dan kemudian terpaksa berhenti di muka regol untuk menanti sejenak para penjaga Membuka palang pintu yang besar Maka beberapa orang di antara mereka dengan serta menjatuhkan dirinya Duduk bersandar pada dinding halaman istana Hi, terdengar suara keboijo perlahan-lahan Apakah kalian tidak lagi mampu berdiri? Seorang prajurit yang bertubuh tinggi Berdada bidang dan berkumis tebal menjawab Lebih baik aku pergi bertempur malam ini Daripada disiksa oleh perasaan lelah dan kantuk Keboijo tertawa Katanya, kalau kau bertempur saat ini Maka perutmu pasti akan segera berlubang Karena kau tidak lagi dapat melihat ujung senjata lawanmu Prajurit yang berkumis itu tidak menjawab Bahkan dipejamkannya matanya sambil menguap Katanya, hem, alangkah segarnya duduk sambil terkantuk-kantuk di bawah pohon beringin Setelah hampir sehari penuh berjalan menyusur daerah yang kering kerontang Apakah kau mimpi bertanya Keboijo Bukankah kita baru saja meninggalkan daerah yang hijau segar Bukankah Panawijen daerah yang paling subur daripada daerah Tumapel Hau, prajurit itu mencibirkan bibirnya Tetapi matanya masih terpejam Daerah itu adalah daerah mati Aku heran, kenapa di daerah itu masih juga ada penghuninya Mahisa Agni yang mendengar percakapan itu mengerutkan keningnya Ketika ia berpaling dilihatnya Keboijo memandanginya pula sambil tersenyum Bahkan kemudian ia berkata kepada prajurit yang terkantuk-kantuk itu Kini baru dibuat sebuah bendungan untuk mengairi padukuhan itu supaya menjadi bertambah subur Alangkah bodohnya, sahut prajurit itu antara sadar dan tiada Lebih baik menjadi pekatik di kota daripada membuat bendungan Terdengar Keboijo tertawa terbahak-bahak sambil memandangi wajah Mahisa Agni yang berkerut-kerut Sehingga beberapa orang berpaling ke arahnya Witantra yang berdiri di muka regol untuk menunggu para penjaga membuka palang pintu pun berpaling pula Namun tiba-tiba suara tertawa Keboijo itu terputus Semula memang ada maksud Mahisa Agni untuk menjawab kata-kata itu Sebab ia merasa benar bahwa kelakar itu sengaja dilontarkan oleh Keboijo untuk menyindirnya Tetapi ia menjadi ragu-ragu Karena itu, maka Mahisa Agni itu pun menggigit bibirnya Seolah-olah ia ingin menahan agar mulutnya tidak melontarkan kata-kata Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara halus dari dalam tandu Kau benar Keboijo Karena itu, aku pun mengungsi ke kota Bukan saja Keboijo Bahkan prajurit yang terkantuk-kantuk itu pun tersentak seperti disengat lebah Sejenak ia mencoba menyadari apa yang terjadi Tetapi ketika ia yakin bahwa kata-katanya telah terdorong terlampau jauh Dan bahwa yang didengarnya adalah suara putri calon permaisuri itu Maka dengan serta-merta ia meloncat Tandu itu memang tidak terlampau jauh daripadanya Dengan tubuh gemetar ia duduk bersimpuh di tanah Sambil berkata, ampun suan putri Bukan maksud hamba mengatakan demikian Tetapi hamba seakan-akan terbius oleh pertanyaan-pertanyaan Keboijo Sehingga jawaban hamba pun tidak lagi dapat hamba kendalikan Candidness tidak menjawab Bahkan memandang wajah prajurit itu pun tidak Dengan jarinya ia menunjuk gerbang yang telah terbuka Sambil berkata kepada para pengusung tandunya Gerbang telah terbuka Marilah Tandu itu pun kemudian bergerak Beberapa orang prajurit yang semula sama sekali tidak memperhatikan percakapan itu Percakapan antara Keboijo dan prajurit berkumis itu pun terpaksa bertanya-tanya Apakah yang sudah dikatakannya? Tetapi para pengusung dan satu-dua orang prajurit yang mendengarnya berkata di dalam hatinya Salahmu, mulutmu terlampau lancang Tetapi Candidness tidak meletakkan kesalahan pada prajurit itu Prajurit itu hanya sekedar ingin melepaskan perasaannya yang diganggu oleh lelah dan kantuk Tetapi kejengkelannya ditumpahkannya kepada Keboijo Sejak dipanawijin sikap anak muda itu tidak menyenangkan hatinya Tetapi ia tahu bahwa Keboijo adalah orang terdekat dari Witantra di samping Mahendra yang sampai saat ini tidak juga mau menjadi seorang prajurit Ketika tandu itu kemudian berjalan, Witantra, Mahendra dan para perwira berdiri tegak di sisi pintu gerbang itu Ketika tandu itu telah melampauinya, maka barulah mereka melangkah memasuki halaman Namun sekali-sekali Witantra memalingkan wajahnya mencari Keboijo Ia ingin tahu, apa saja yang dipercakapkannya dengan prajurit yang duduk bersimpuh di samping tandu Candidness Kesan Candidness dan Mahisa Agni atas Keboijo menjadi semakin kurang sedap Anak itu benar-benar anak yang dengal dan bahkan kurang dapat mengendalikan dan menempatkan diri dalam suatu keadaan tertentu Tunggul Ametung yang telah tidur nyenyak di dalam biliknya terkejut ketika ia mendengar suara ribut di luar Ia mendengar beberapa orang berjalan hilir mudik Ia mendengar langkah mendekati pintu biliknya, tetapi kemudian berhenti dan kembali langkah itu menjauh Bagaimana terdengar seseorang berbisik? Aku kira aku tidak perlu dibangunkan, sahut yang lain Apa begitu berkata suara yang pertama? Bukankah tidak ada soal yang perlu diselesaikan malam ini? Terdengar suara kedua, sebenarnya aku takut membangunkan aku Suara-suara itu pun kemudian terdiam Namun kedua orang itu seakan-akan terlonjak ketika tiba-tiba saja mereka melihat aku Tunggul Ametung sudah berdiri di muka pintu biliknya Apakah yang kalian lakukan di sini bertanya aku Tunggul Ametung itu? Kedua prajurit itu dengan serta-merta menjatuhkan dirinya dan seorang pelayan istana hampir terperosok di tangga ketika dengan tergesa-gesa ia bersimpuh Ampun tuanku, sahut pelayan juru penebah itu Hamba takut membangunkan tuanku ketika kedua prajurit ini memintanya Dipandanginya wajah kedua prajurit yang tunduk itu Yang seorang dari mereka adalah Sidata Apa perlunya kau menghadap malam-malam, Sidata? Ampun tuanku, sahut Sidata sambil membungkuk dalam-dalam Hamba ingin menyampaikan berita kehadiran kembali tuan putri Candides setelah tuan putri mengunjungi Panawijen Hi, wajah Tunggul Ametung yang gelap itu tiba-tiba menjadi cerah Candides datang kembali Hamba tuanku Bagus, berkata Tunggul Ametung itu, suruh ia menghadap Baik tuanku, jawab Sidata, tetapi tuan putri lelah sekali Sekarang tuan putri sedang membersihkan diri dipakiwan dilayani oleh beberapa emen Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya, katanya kemudian Baik, baik, biarlah ia beristirahat Besok pagi-pagi kalian harus menghadap bersama-sama Apakah kalian datang bersama Mahisa Agni? Hamba tuanku, jawab Sidata Baik-baik, Tunggul Ametung itu mengangguk-angguk pula Sekarang kalian boleh beristirahat Candides boleh beristirahat pula Besok pagi-pagi kalian harus datang menghadap Tempatkan Mahisa Agni sebaik-baiknya Biarkanlah tempat yang pantas Ia adalah kakang Candides itu Hamba tuanku, sahut Sidata Setelah mengangguk dalam-dalam, Sidata itu pun kemudian mengundurkan dirinya Membawa pesan aku Tunggul Ametung kepada Candides, Mahisa Agni dan para prajurit Mereka diperkenankan beristirahat Sedang para perwira besok pagi-pagi harus menghadap aku Tunggul Ametung bersama dengan Candides Sepeninggal Sidata kembali Tunggul Ametung membaringkan dirinya Tetapi kini matanya sudah tidak dapat dipejamkannya lagi Terata malam terlampau lamban baginya seakan-akan waktu berhenti beredar Namun akhirnya aku Tunggul Ametung itu pun mendengar rayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya Perlahan-lahan ia bangkit dari pembaringannya, menggeliat dan kemudian melangkah keluar dari biliknya Ia masih melihat pelita yang menyala di segala penjuru istananya Ia masih melihat seorang pelayan duduk terkantuk-kantuk di tangga serambi belakang Hi, siapa yang duduk di situ panggil aku Tunggul Ametung Pelayan itu berjingkat Dan dengan tergesa-gesa ia menyuruk merangkak-rangkak mendekati aku Tunggul Ametung Aku akan mandi, berkata Tunggul Ametung itu Pelayan itu heran Hari masih terlampau pagi Tetapi ia tidak berani bertanya Terdengar jawabnya, hamba tuanku Akan hamba sediakan untuk keperluan itu Ketika kembali pelayan itu berjalan jongkok meninggalkan aku Tunggul Ametung Terdengar Tunggul Ametung membentaknya Cepat, jangan bekerja seperti siput sakit-sakitan Orang itu pun kemudian mempercepat geraknya Kemudian meloncat turun ke halaman dan berlari-lari ke belakang mengambil air hangat Tetapi air itu baru saja diletakkan di atas api Ketika matahari muncul dari balik punggung-punggung bukit Maka para perwira telah siap dipaseban dalam Sebentar kemudian Candidus pun telah hadir pula Mereka menundukkan kepala-kepala mereka ketika aku memasuki ruangan itu Ternyata aku Tunggul Ametung hampir tidak sabar untuk berbicara tentang dirinya sendiri Ketika dilihatnya Mahisa Agni pun berada di dalam ruangan itu Hampir tak ada yang dipersoalkannya dengan para perwira Aku hanya bertanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka dan sekedar berterima kasih Kemudian katanya, kalian pasti sangat lelah Karena itu kalian tidak perlu terlampau lama duduk di sini Kalian aku perbolahkan segera meninggalkan tempat ini untuk beristirahat Witantra menganggukan kepalanya dalam-dalam Sambil tersenyum ia berkata, terima kasih tuanku Lain kali hamba akan menyampaikan cerita tentang perjalanan ini lebih banyak lagi Baik, baik, berkata Tunggul Ametung Sampaikan lain kali, Witantra yang melihat kegembiraan yang membayang di wajah Aku Tunggul Ametung tidak sampai hati untuk mengganggunya dengan laporan-laporan yang dapat menggelisahkannya tentang Empu Sada dan Kuda Sempana Karena itu disimpannya laporan itu untuk disampaikannya pada kesempatan yang lain Sepeninggal mereka, maka kini aku tinggal duduk bersama Kendedes Mahisa Agni dan beberapa emban Di antaranya adalah emban tua pemomong Kendedes Yang dibawanya dari Panawijen Namun, menghadapi persoalan yang selama ini tersimpan di dalam dirinya Aku Tunggul Ametung merasa canggung Ia tidak tahu bagaimana ia harus memulainya Sejenak mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berdiam diri Sehingga ruangan itu menjadi sepi Hanya tarikan nafas merekalah yang terdengar berkejar-kejaran Sekali-sekali aku mengedarkan pandangan matanya berkeliling Dilihatnya Kendedes duduk bersimpuh sambil menekurkan kepalanya Emban tua di belakang dan kemudian Mahisa Agni dengan wajah menungkul Tunggul Ametung itu menarik nafas dalam-dalam Semua kemarahan kejengkelan dan hukuman yang pernah diberikannya kepada Mahisa Agni Kini telah dilupakannya sama sekali Yang berjejal-jejal di dalam dadanya kini adalah persoalannya sendiri Aku Tunggul Ametung itu ingin mendapat kesan Setidak-tidaknya untuk meringankan perasaan sendiri Bahwa ia telah mengambil Candides menurut adat yang seharusnya Meminang kepada keluarganya untuk mengambil anak gadisnya Dan mendengar keluarganya atau salah seorang daripadanya dengan ikhlas memberikannya Tetapi bukan saja aku Tunggul Ametung yang menjadi gelisah Candides pun sebenarnya sejak menghadap selalu diliputi oleh kegelisahan pula Ia ragu-ragu akan kakaknya Apakah nanti yang akan dikatakan oleh Mahisa Agni? Apakah kakak angkatnya itu akan menjawab pertanyaan dan pernyataan aku Tunggul Ametung Seperti yang diharapkannya Sekali-sekali Candides mencoba memandang wajah Mahisa Agni dengan sudut matanya Namun dia sama sekali tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang tertunduk itu Dalam pada itu Tunggul Ametung yang perkasa Raja Wali dalam setiap peperangan Yang selama ini selalu menuruti perasaan sendiri yang kadang-kadang meledak-ledak Tiba-tiba merasa bahwa seolah-olah mulutnya menjadi terbungkam Namun setelah berjuang beberapa lama Setelah tubuhnya basah oleh keringat dingin yang mengalir dari segenap lubang kulitnya Barulah aku yang perkasa itu berkata Mahisa Agni Apakah kak sudah tahu Apakah sebabnya aku memanggilmu Jantung Mahisa Agni berdesir Apakah yang harus dikatakannya Kalau aku itu akan melamar Candides Maka ialah yang harus datang kepadanya Bukan memanggilnya Tetapi ketika ia sudah berhadapan dengan Tunggul Ametung di muka Candides itu sendiri Ia tidak sampai hati untuk mengatakannya Ia tahu Hati Candides pasti akan wancur Karena itu maka ia menjawab Hamba tuanku Hamba dapat mengira-ngirakan Apakah sebabnya maka tuanku memanggil hamba menghadap Bagus Sahut Tunggul Ametung Nah Sekarang katakan Apakah keperluan itu? Kening Mahisa Agni menjadi berkerut-kerut Candides pun terkejut mendengar kata-kata Tunggul Ametung Ametung itu Bahkan kegelisahannya pun menjadi semakin mencengkam hatinya Ketika sesaat Mahisa Agni belum menjawab Maka aku itu pun berkata pula Bukankah kau sudah tahu Apa sebabnya aku memanggilmu Kini Mahisa Agni lah yang menarik nafas Sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam ia menjawab Ampun tuanku Hamba hanya dapat mengira-ngirakan Tetapi kepastian dari persoalan ini ada pada tuanku Karena itu, maka hamba tiada berani mendahului titah tuanku Candides pun menarik nafas pula mendengar jawaban Mahisa Agni Ternyata sampai sekian Mahisa Agni telah menunjukkan sikap dan kata-kata yang baik Meskipun demikian, kegelisahan gadis itu masih saja mencengkamnya Sejenak kembali mereka berdiam diri Candides sekali masih berusaha untuk mendapat kesan dari wajah kakaknya Namun Mahisa Agni kini menjadi semakin tertunduk Pertanyaan aku Tunggul Ametung itu benar-benar tidak menyenangkan Mahisa Agni Ia merasa bahwa dalam hubungan ini ia sama sekali berada dalam keadaan yang sulit Sulit karena perasaan sendiri yang bergolak Sulit karena kedudukan yang tidak seimbang dari pihak-pihak keduanya Sulit karena sikap aku itu Bahkan seandainya Candides itu adiknya sendiri Yang tanpa membekali persoalan-persoalan di dalam hatinya pun Ia merasa kecewa mendengar pertanyaan Tunggul Ametung itu Seolah-olah menurut tanggapan Mahisa Agni Ia harus datang menawarkan gadis itu kepada aku Tunggul Ametung Namun ketika kemudian sekilas Mahisa Agni melihat Tunggul Ametung itu Mengusap keringat di wajahnya Serta duduknya yang tidak tenang Timbulah dugaannya yang lain Mungkin aku Tunggul Ametung menyimpan sesuatu di dalam hatinya Sebelum ia dengan berterus terang ingin menyampaikan maksudnya Tetapi aku itu tidak segera berkata apapun Ketika ia mendengar jawaban Mahisa Agni Maka keringatnya menjadi semakin deras mengucur Sebenarnya aku Tunggul Ametung itu tidak menyimpan apapun di dalam dadanya Bahkan ia ingin segera sampai kepada persoalan dirinya sendiri Tetapi ia kurang mampu untuk mengatakannya Ia mengharap Mahisa Agni dapat membuka jalan dari pembicaraan itu Tetapi ketika Mahisa mengembalikan persoalannya kepadanya Maka ia menjadi semakin gelisah Karena kesenyapan dan kegelisahan yang menyelubungi ruangan itu Maka suasana pun menjadi tegang Aku Tunggul Ametung masih belum menemukan Kero untuk menyatakan maksudnya Sedang Mahisa Agni menjadi jemuh untuk duduk menunggu dalam ketegangan Bagaimana apapun yang akan dihadapinya Lebih baik segera didengarnya Apakah aku lebih dahulu akan memarahinya karena sikapnya di saat-saat lampau Atau bahkan akan menghukumnya Namun baginya, duduk berdiam diri sambil Menundukan wajahnya terlampau lama adalah menjemukan sekali Lebih baik baginya duduk di terik panas matahari yang membakar punggungnya di padang karautan Kandides dan emban pemomongnya yang duduk di belakang Merasakan pula ketegangan itu Mereka melihat dengan hati yang berdebar-debar kegelisahan Yang semakin mencemaskan pada Aku Tunggul Ametung Dan pada Mahisa Agni kegelisahan itu telah menambah-nambah pula kecemasan dan kegelisahan Kandides sendiri Serasa tangannya ingin mendorong Aku untuk segera mengatakan maksudnya sebelum ketegangan itu meledak tanpa terkendali Terima kasih